Oh banyak ya, beneran nih mentang-mentang lagi sama BPTJ Baik, hari ini kita akan bersama-sama membahas sesuatu yang memang sedang banyak diperbincangkan terutama kita yang ada di Jabodetabek Capek bawa kendaraan sendiri Kuy, mending naik transportasi umum aja Nah, itu yang mau kita bahas bersama-sama di talk show radio Sonor FM dan dilaksanakan juga hybrid karena kita bisa disaksikan melalui YouTube channel Sonor FM 92 melipir ke YouTube ya dan juga bisa melalui Zoom ada di flyer, kalau ingin mendaftar, ingin masuk Zoom-nya silahkan, masih ada waktu nanti untuk talk show radio kita akan mulai di pukul 10 Nah, sebelum kita memulai boleh Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri dulu kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya Langsung play selamat menikmati 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 Bapak Agung Raharjo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah hadir Baik kemudian juga Bapak Dr. Yayat Supriyatna Yang pasti naik KRL pagi ini Tapi mungkin jalurnya berbeda Selamat pagi Pak Pengamal Tata Kota dari Universitas Terisakti Dan juga ada Mbak Imelaka Sutman Selamat pagi Kita hari ini juga mau nyanyi bareng ya teman-teman Dengan 10 to 5 Nah jangan lupa Sekali lagi untuk yang ada Di sini teman-teman dari komunitas Teman-teman Kemenhub yang bertanya Ada hadiah total jutaan rupiah Nanya doang Dapat voucher Jadi silahkan ikuti sampai akhir Kemudian juga untuk yang di Zoom dan Youtube Juga berkesempatan Untuk ini Zoom sudah nyambung ya Sudah saya lihatnya kemana Sini atau sini Teman-teman Zoom kalau bertanya Untuk satu pertanyaan terbaik ada voucher 500 ribu rupiah Kemudian untuk 15 penanya lain Ada voucher 200 ribu rupiah Tanya doang Tapi pertanyaannya harus yang baik Pertanyaannya yang berbobot berkualitas ya Nanti kita akan pilih Panitia akan pilih Kita akan sampaikan Nah untuk membuka acara kita Kita akan langsung saja Mendengarkan laporan pelaksanaan kegiatan Yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dari BPTJ Bapak Hot Maro Jahan Hutapia Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sehat buat kita semua Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pengelola Transportasi Jaburtabek Yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jaburtabek Pejabat Tinggi Pertama di lingkungan BPTJ atau yang mewakili Pada hari ini dihadir oleh Pak Direktur Angkutan Para Pejabat Administrator di lingkungan BPTJ Atau yang mewakili Pada Kepala Das Perhubungan di wilayah Jaburtabek Atau yang mewakili Para Korsat Peltetia di lingkungan BPTJ Para Nasumber Para Komunitas Transportasi dan Masiswa Para Wartawan, Media Cetak maupun Online Seluruh peserta kampanye Jalan Hijau Yang hadir secara daring Maupun luring yang saya cintai Ijinkan Bapak kami melaporkan Kegiatan kampanye Jalan Hijau tahun 2023 Capekkan bahwa kendaraan sendiri Kuih, mending naik transportasi umum saja Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Surat Kepala BPTJ nomor 58 STB garing 2 2003 tanggal 10 Februari 2023 Tentang kegiatan kampanye Jalan Hijau Ada pun kampanye Jalan Hijau ini Berinisiasi oleh Badan Pengelola Transportasi Jaburtabek Atau BPTJ Kementerian Perhubungan Telah dirintis melalui kegiatan kampanye Sejak tahun 2019 Kampanye ini mengajak masyarakat Jaburtabek Untuk semaksimal mungkin Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Bermotor dan beralih Menggunakan angkutan massal Serta berjalan kaki dan bersepeda Aktivitas berjalan kaki dan bersepeda Yang sering disebut Non-Motorized Transportation Atau NMT Dilakukan baik secara bagian Tak terpisahkan dari penggunaan Angkutan umum massal Yaitu pada tahap first mile dan last mile Maupun dilakukan sebagai moda Untuk jarak-jarak yang terjangkau Ada pun upaya yang dilakukan oleh BPTJ Untuk terus mendorong masyarakat Tentang pentingnya penggunaan transportasi umum Baik untuk meningkatkan Kualitas hidup masyarakat Urban Jaburtabek Serta membantu untuk mengurangi polisi udara Wilayah Jaburtabek Pimpinan yang kami hormati Dan peserta sekalian Kegiatan kali ini Berupakan Kampanje Jalan Hijau Yang dikemas dengan dialog publik Yang mengusung tema Capekan bawa kendaraan sendiri Kuih Mending naik transportasi umum saja Tema ini dipilih sekaligus Sebagai ajakan kepada masyarakat Agar mau beralih Dari kendaraan pribadi Ke transportasi umum Dalam menunjang aktivitas hariannya Dialog ini pun diisi oleh Dana-dana sumber Yang memiliki kreativitas di bidangnya Antara lain Pertama Bapak Tata Ndustandi MSC Direktur Angkutan BPTJ Kedua Dr. Devi Ramawati Esos M.HUM Akademisi Pengamat Sosial UI Dr. Dr. Andus Yaira Supriyatna MSP Pengamat Tata Kota Universitas Terusakti Ada pun kegiatan ini Disegarakan Berdasarkan anggaran Dipah Sekretariat BPTJ tahun anggaran 2023 Dan peserta yang hadir pada hari ini Adalah kami laporkan Kepala Denas Perhubungan Sejaburtabek Komunitas Transportasi Yang diwakili oleh 6 perwakilan komunitas Mahasiswa Media masa online maupun cetak Dan peserta Zoom yang kurang lebih sebanyak 200 orang Selanjutnya kami mohon izin Bapak Sesban Untuk dapat membuka kegiatan yang baik Kali pada pagi hari ini Mewakili Bapak Kepala Badan Terima kasih Laporan selesai Terima kasih Bapak Boleh tepuk tangannya Ini Gak laporkan ya Semangat yuk teman-teman Kita bersama-sama masih panjang waktunya Untuk Sama-sama berbincang Talkshow Radio Hybrid Kampanye Jalan Hijau tahun 2023 Terima kasih My 10 Coffee & Eater di Senayan Park Sudah menyediakan tempat Bagi kita Pemandangannya enak banget nih Ada air mancur di sana Ya hijau Cocok dengan tema kita Jalan Hijau ya Baik Oh saya mundur ya Besar banget di kamera ya Baik Sebelum kita memulai nanti Di pukul 10 kita akan on air juga Saya meminta juga Untuk teman-teman nanti berpartisipasi secara aktif Untuk bertanya Kita sediakan hadiah Baik Untuk berikutnya kita langsung akan mendengarkan keynote speech Yang Bertemakan Hindari kemacetan Mari beralih ke transportasi publik Karena Bapak Umar Aris Laku Kepala BPTJ Kemenhof Berhalangan hadir Maka pada kesempatan kali ini Akan diwakili oleh Sekretaris BPJ Bapak Agung Raharjo Kami persilakan Bapak Agung Terima kasih Mbak Rara Mbak Rara ini Spiral nih Saudaranya yang anak kecil dari NTT Nono Nono dan Rara kan sama Terima kasih Mbak Rara Terima kasih yang kami hormati Tentunya Jabat Tinggi Pratama Atau yang mewakili dari BPTJ Yang hadir saat ini Kemudian juga Yang kami hormati Narasumber Ada Pak Tatan Rustandi Ini tentunya nanti akan membahakan dari sisi angkutannya Beliau ini yang biasa mengatur-ngatur rerouting Mengatur Rute-rute angkutan Supaya bagaimana Semua masyarakat bisa terlayani Ada Dr. Yayat Supriyatna Sudah banyak kita kenal Beliau ini memang Pakat Akutasi Tentu nanti kita harapkan juga Banyak memberi masukan pada kita Dari sisi teraportasi Dan tak kalah penting ada Ibu Dr. Devi Ramawati Sebagai pengamat sosial Bu Terima kasih atas kehadirannya Juga para komunitas Dan para mahasiswa Yang hadir baik Luring maupun daring Para wartawan media cetak Maupun online Dan seluruh peserta Kampanye Jalan Hijau Tahun 2023 Yang telah hadir pada saat ini Tentunya Pertama-tama kita selalu mengucapkan syukur Pada Tuhan Yang Masa Dalam keadaan yang tetap Sehat semangat Kita dapat berkumpul di tempat ini Tentunya kita juga tidak kalah penting Mengapa kita di acara ini Menyoroti dari sisi transportasi Mumpung ini ada Dari pengamat sosial Ada pengamat transportasi Kalau kita dulu Mendengar Bahwa kebutuhan dasar kita Ada tiga Ada sandang Pangan dan papan Nah kemudian Kebutuhan manusia Semakin meningkat Semakin meningkat Ini tidak salah Kalau kemudian Transportasi ini Menjadi suatu kebutuhan dasar Keputuhan dasar Bagaimana kita dapat Mencukupi kebutuhan hidup kita Kita tidak akan lepas Teri transportasi Dan semakin meningkat Sekarang komunikasi Juga sudah menjadi kebutuhan dasar Semakin meningkatnya Kebutuhan dasar Tentu Menjadi tuntutan Bagi masyarakat Supaya mendapatkan Seluruh kebutuhan dasar ini Dapat terlayani dengan baik Bapak-Ibu sekalian Bahwa kita tahu BPTC Yang saat ini Sebagai Badan Pengelola Transportasi Jaboditabek Terus melakukan Suatu evaluasi Terus melakukan Perbaikan-perbaikan Bagaimana Supaya masyarakat Di Jaboditabek ini Dapat terlayani Dengan baik Kalau kita bicara Masalah transportasi Tentu Kita tidak hanya Bicara terkait Dengan kapasitas Kita tentu Bicara juga Kualitas Kita bicara Waktu Kita bicara Biaya Dan masih banyak lagi Kita bicara Jarak Dan sebagainya Persoalan yang Sangat kompleks Di bidang Transportasi ini Memang membutuhkan Suatu solusi Yang Brilian Nah ini kita harapkan Nanti para Narasumber dapat Memberikan solusi Bagaimana Supaya tema Hari ini Capekan Bahwa kendaraan Sendiri Kuih Mending Naik Transportasi Umum Aja Nah Bapak-Ibu Sekalian Bahwa Kita tahu Kalau kita di Jakarta Di siang hari ini Kita akan Tambah Populasinya Sekitar 3 juta orang Ini suatu jumlah Yang sangat fantastis Bagi sebuah kota Bagaimana Pergerakan 3 juta orang Dalam satu hari Dapat dilayani Oleh seluruh Moda Transkotasi Sehingga Ini menjadi Suatu Tandaan Yang luar biasa Bagi pemerintah Ketika kapasitas Jalan sudah Mulai Tidak dapat Ditingkatkan Pemerintah Berusaha Untuk mencari Solusi yang lain Nah Bapak-Ibu Sekalian Nanti Bulan Juni Bulan Juni Tahun ini Kita akan Tambah Moda Angkutan Umum Baru Yang pertama LRT Dan juga Kereta cepat Kalau kereta cepat Mungkin bukan Di bulan Juni LRT ini Menjadi sangat penting Karena tentunya Akan menembah Kapasitas Angkutan umum Yang ada di Jabodetabek Ini Nah Bapak-Ibu Sekalian Yang tak kalah penting Tantangan kita Kedepan adalah Bahwa saat ini Pembangunan Perumahan-perumahan Di sekitar Jakarta Di wilayah Jabodetabek Semakin meningkat Di sisi lain Tidak diikuti Perkembangan Atau penyediaan Angkutan umum Ini menjadi suatu Tantangan Dan Bagi BPTC Ini juga merupakan Suatu Hal yang harus Segera dapat Ditindaklanjuti Khususnya Ini ada Pak Tatan Bagaimana Nanti ketika LRT ini Beroperasi Bagaimana Masyarakat bisa Sampai ke Stasiun LRT Bagaimana Perumahan-perumahan Yang belum ada Angkutan umumnya Kemudian bisa Pindah ke LRT Nah ini Suatu Solusi-solusi Tentunya Kita harapkan Bahwa di Pertemuan ini Tidak punya Solusi Dari Pemerintah Tapi adalah Solusi Dari Bapak Bapak Ibu Sekalian Solusi Dari Masyarakat Untuk Mari Bersama-sama Kita Bersama-sama Melakukan Kegiatan Naik Angkutan umum Kuncinya Adalah Untuk Mengurangi Kemacetan Kalau Bapak Ibu Dengar Bahwa Sekarang Ini Di Jakarta Akan Dilakukan Suatu Solusi Kemacetan Tentu Mendengar Apa Itu ERP Nah itu Salah Solusi Terakhir Kalau Kita Dulu Mendengar Suatu Manajemen Lalu Lintas Untuk Mengatasi Kemacetan Kita Ada Namanya Pembatasan Jalan Jadi Angkutan Truck Itu Mulai Jam 6 pagi Sampai 10 Tidak Boleh Lewat Tol Ini Gunanya Untuk Tujuannya Supaya Beban Jalan Angkutan Tol Itu Dapat Sedikit Berkurang Supaya Dapat Dilalui Untuk Kendaraan Angkutan Lainnya Di Luar Angkutan Barang Kemudian Muncul Lagi Kebijakan Satu Arah Setelah Ini Sekian Lama Akhirnya Macet Juga Banyak Sekali Kegiatan Satu Arah Dilakukan Di Berpapota Baik Itu Di Jakarta Maupun Jaboditabek Tapi Tapi Masih Terjadi Kemacetan Dilakukan Lagi Dulu Kita Mengenal Three In One Ternyata Banyak Efek Negatif Dan Tetap Terjadi Kemacetan Dan Sekarang Dilakukan Lagi Kebijakan Ganjil Dan Genap Tetap Saja Macet Nah Kita Harapkan Nanti Narasumber Bisa Menemukan Kenali Kenapa Kemacetan Ini Dan Solusinya Demikianlah Bapak Ibu Sekalian Semoga Acara Ini Dapat Berlangsung Dengan Lancar Dan Tentunya Membawa Suatu Jalan Keluar Bagaimana Mengatasi Kemacetan Di Ibu Kota Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Blokadu Naik Naik kereta Setiap Hari Keren Tepuk tangan Mbak Yayat Ada yang Bogor Juga Ada Bekasi Oh Bapak Bekasi Baik Bu Devi Juga Saya Kelapa Gading Terima kasih Pengguna LRT Pertama Walaupun Cuma Sampai Velodrome Doang Tapi Lumayan Jogging Terbantu Naik LRT Walaupun Sebentar Baik Ada juga Yang Jauh Yang Jauh Yang Angkat Tangan Naik Apa Kesini Ada yang Naik Sepeda Ada yang Naik Sepeda Baik Kok dari Medan Baik Luar biasa Mudah-mudahan Diskusi kita Hari ini Boleh Membantu Kita Untuk Mendapatkan Pencerahan Gimana Sebaiknya Kita Yang jauh Yang capek Ini Suka Naik Kedaraan Pribadi Agar Lebih Efisien Sampai Di tempat Tujuan Kita Sambil Menunggu Kita Mau On Air Di pukul 10 Saya Menunggu Kode Belum ya Baik Sambil Menunggu Teman-teman Jangan lupa Di pukul 10 Sampai Pukul 11 Kita On Air On Air Di 12 Radio Jaringan Sonora Network Di 12 Kota Di seluruh Indonesia Jadi Itu enaknya Kalau kerjasama Kalau Sama Sonora Langsung 12 Kota Dan 12 Radio Jaringan Begitu Nah Nanti Teman-teman Yang mendengarkan Radio Juga Boleh bertanya Ke WA 08 12 11 12 9 2 0 0 Kalau Mau Nonton Dari Youtube Sampaikan Ke Teman-teman Yang ada Di rumah Nonton Ke Youtube Sonora FM 92 Atau Juga Ke Youtube BPTJ 151 Jadi Bisa Ke Youtube Sonora FM Atau Juga Bisa Ke Youtube BPTJ 151 Kemudian Juga Untuk Yang Mengikuti Molly Zoom Pertanyaannya Di kolom Chat Atau Q&A Di kolom Chat Boleh Pertanyaan Sampaikan Nama Dan juga Pertanyaannya Ya Teman-teman Karena Ada Hadiah Voucher Jutaan Rupiah Total Untuk Anda Satu Pertanyaan Terbaik Ada Voucher 500 Rupiah 15 Penanya Yang Baik Juga Mendapatkan 200 Rupiah Kapan Lagi Nanya Dapat Uang Biasanya Nanya Doang Gengges Ini Orang Nanya Mulu Ini Nanya Dapat Duit Kemudian Juga Ada Hadiah Hiburan Untuk Teman-teman Yang Ada Disini Teman-teman Komunitas Mana Suaranya Mas Di belakang Amat Agak-agak Maju Boleh Agak-agak Maju Ini Kosong Boleh Dipenuhin Ya Kemudian Teman-teman Dari Kemen Hup Suaranya Gak Boleh Kalah Hai Ya Gitu Doong Kelihatan Banget Belum Sarapan Terima Kasih Ya Sebentar lagi Kita Memulai Kang Aset Belum Sudah Oke Baik Sebelah lagi Kita mau mulai On Air Sekali lagi Untuk teman-teman Jangan lupa Meriahkan Acara ini Di My Ten Cafe Senayan Park Jakarta Teman-teman My Ten Tepuk tangan Doong Terima kasih Tempatnya Asik banget Ini sering Buat nonton Bareng Iya Asik Ini Oke Baik Kita Kalau begitu Langsung Memanggilkan Narasumber Saja Supaya Nanti Bisa Langsung Kita Mulai Untuk Yang Paling Paling Dekat Dengan Saya Dulu Ya Atau Gimana Nih Manggilnya Bebas Atau Dari Yang Paling Tengah Boleh Oh Dari Oke Baik Yang Menemani Saya Ladies First Katanya Ibu Devi Ramawati Boleh Paling Ujung Disini Bu Mikrofon Boleh Untuk Ibu Devi Hai Bu Jam Berapa Dari Rumah Saya Karena Dari Planet Bekasi Jadi Saya Berangkat Bukan subuh Lagi Tapi Saur Kalau Subuh Saja Telat Dua Menit Saja Macet Bisa Dua Hari Soalnya Kita Biasanya Orang Bekasi Katanya Pakai Roket Makanya Daripada Pakai Roket Boros Polusi Saya Berangkat Saur Belum Lagi Harus Cek Visa Benar Panjang Jadinya Budavi Boleh Duduk Paling Ujung Iya Kemudian Yang Menemani Bu Devi Di sebelah Sini Mbak Imela Boleh Ini Urut Aja Mbak Imela Tepuk tangan Untuk pengalian Statue Five Kita Iya Masing-masing Satu mic Wah Baik Oke Kayak enakin Dengerin Beliau Pasti Sejuk Damai Saya jadi Pengen Nyanyi Kalau Lihat Benar Nanti Dibawain Kan Ya Boleh Baik Yang Berada Di Tengah-tengah Bapak Tatan Rustan Di MSC Selaku Direktur Angkutan BptJ Kemenhub Boleh Tepuk tangannya Teman-teman Keren Loh Ini Semua Sesuai Dress code Putih Silahkan Pak Yayan Sebelah Saya Pak Yang Atur Panitia Langsung Grogi Pak Yayan Tepuk tangan Pak Yayan Baik Sudah bisa Dimoleh Oh Sebentar Ya Ini kalau Di zoom out Nah Dapat semua Kan ya Oke Ini untuk Kameranya Sebelah sini Mas Oh Dua Gimana Oh ini Close Oke Dua-duanya Boleh Baik Kita Tayang Di Youtube Channel Sonora FM Dan juga Youtube BptJ 151 Dan disiarkan Secara Live Di 12 radio Sonora Di 12 kota Yang ada di seluruh Indonesia Jangan Jangan suruh Nyebutin Pak Saya gak Apal Banyak Banyak Pokoknya ya Dari Mulai Jawa Luar Jawa Semua Ada Dan Kita on air Selama Satu jam Mbak Dita Sampai Sampai dengan Pukul 11 Nanti Lalu lanjut Dengan sesi Tanya jawab Namun Teman-teman Yang juga Mendengarkan Mbak Dita Bisa langsung Pindah aja Kalau pengen tahu Nanti dapat hadiah Atau enggak Ke Youtube channel Sonora FM Dan Youtube channel BPTJ 151 Atau melalui Zoom Linknya ada di mana Kalau Zoom Mbak Dita Bit.ly Slash Jalan Hijau Gampang Sekali Kalau mau enak Juga tanya Dari Zoom Lebih enak Silahkan Langsung Daftar Di situ Bit.ly Slash Jalan Hijau Silahkan Mendaftarkan Di Zoom Kita Kita Counting down Untuk Masuk on air Sebentar lagi Di Sonora FM Kompas Gramedia Radio Network Ya Sahabat Sonora Selamat pagi Apa kabar Saya Radha Kalesaran Yang sekarang Menemani Anda Live Di My 10 Cafe Yang ada di Senayan Park Jakarta Selatan Dan Pada pagi hari ini Saya juga live Di Youtube channel Sonora FM Dan Youtube channel Kemenhoop Eh BPTJ BPTJ 151 Dan juga Teman-teman Yang menyaksikan Melalui Zoom Yang ingin juga Daftar Silahkan ke Bit.ly Slash Jalan Hijau Pada pagi hari ini Di talk show Kita Hybrid Ya Karena teman-teman Juga bisa menyaksikan Melalui Youtube Zoom Dan juga Dari radio Tema yang akan Dibahas ini Sangat menarik Sekali Karena Hal yang paling sering Dibahas hari-hari Adalah Kemacetan Kalau udah macet Biasanya capek Terutama Teman-teman Yang bawa kendaraan Sendiri Capek kan Bawa kendaraan Sendiri Kui Mending Naik transportasi Umum aja Dan sudah bersama Dengan saya Ada Ibu Saya panggilnya Ibu Sebenarnya masih Mbak banget nih Gitu kan Jangan-jangan kita Seumuran nih Gitu Ada Ibu Devi Ramawati Ibu dokter Devi Ramawati Ini adalah Pengama sosial Dari Universitas Indonesia Yang akan memandu Jalannya talk show Jadi lebih baik Nanti Ibu Devi Yang akan memperkenalkan Narasumber kita Tapi kalau berbicara Sedikit nih Mengenai kemacetan Di Jabertabek Tidak bisa dipungkiri Karena PPKM Sudah dicabut Sahabat Sonora Nah ini selain Menyebabkan persoalan Lingkungan Ada pencemaran udara Ini kan Kalau ada pencemaran udara Menyebabkan Berbagai macam Penyakit pernafasan Terus juga Kemacetan ini Berdampak besar Terhadap ekonomi Nah sahabat Sonora Laporan studi Bank Dunia Pada tahun 2019 Terhadap 6 kota Metropolitan di Indonesia Ya Yaitu Jabertabek Medan Bandung Semarang Surabaya Dan Makassar Menyatakan Bahwa kemacetan ini Mengakibatkan kerugian ekonomi Jangan main-main angkanya 71,4 triliun rupiah Pertahun Akibat Pemborosan Bahan bakar Dan juga Waktu yang hilang Di kota metropolitan Kita akan membahas Nanti bersama Dengan Teman-teman Terkasih kami Dari BPTJ Bersama dengan Pengamat Tata kota Bersama juga Dengan satu influencer Yang nanti juga Akan menghibur kita Karena dia adalah Seorang vokalis Nah nanti akan Diperkenalkan oleh Ibu Devi Langsung saja Kita panggil Ibu Devi Rahmawati Untuk membawakan Talkshow kita Pada pagi hari ini Tepuk tangan Untuk Ibu Devi Terima kasih Kakak Rara Jadi hari ini Cuaca aman ya Kakak Rara Aman-aman Saya penawang sih Agak sore Agak sore Tapi cuaca jalanan Gimana? Cuacanya aman Agak mendung Agak mendung Gara kemacetan Tapi polusi Tapi mudah-mudahan Dengan kehadiran Tokoh-tokoh kita Pagi ini Mudah-mudahan Jakarta Jalanannya Cuacanya bisa lebih cerah Kedepannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman semua Pagi Ijinkan saya memulai diskusi kita dengan pantun Nelayan pergi mencari ikan Untuk anak istrinya makan Salam kenal saya haturkan Untuk teman-teman sekalian Jalan-jalan ke Gua Keramat Dekat dengan rumah simamat Terima kasih BPTJ yang terhormat Semoga senantiasa mendapat rahmat Saya gak mau panjang lebar Ini takutnya kalau kebanyakan baca pantun Nanti honor dikurangin Kok isinya pantun semua Gak ada isinya gitu kan Jadi teman-teman Hari ini kita kedatangan Semua orang-orang keren Yang mudah-mudahan akan membuka Mata dan hati kita Agar kemudian kita tergerak Agar Jakarta yang indah Yang seru ini Bisa kita rasakan Dengan transportasi publik Yang juga udah kece banget Berkat teman-teman BPTJ Nah untuk itu kita tahu Gak mudah memang Membuat orang kemudian Pindah dari yang namanya Car culture gitu ya Budaya mobil Untuk kemudian bisa menggunakan Transportasi publik Ada yang bilang Gak kece syai gitu kan Gak bisa pamer katanya Kalau gak pake mobil pribadi Nah pemerintah udah kerja keras banget Udah kerja keras Dan kerja cerdas banget Tapi ternyata memang masih butuh Upaya yang lebih kuat Kita tahu bahkan Misalnya negara seperti London Saya baru tahu waktu Saya pernah nyantri di sana Mereka untuk bisa Menerapkan IRP saja Itu butuh 39 tahun gitu ya Nah kalau Jakarta nanti butuh 39 tahun Mungkin orang-orang Amerika Bareng Ellen Mas udah kemas gitu ya Kita baru nerapin Nah tapi hari ini kita Ada Pak Tata Nurustandi Selaku direktur angkutan BPTJ Yang mudah-mudahan Bisa kemudian ngasih bocoran Atau bahkan Mungkin nanti bagi-bagi cerita Tentang apa sih yang kemudian Kedepannya bisa menjadi solusi Bagi Jakarta yang keren Bahkan Indonesia yang nyaman Kepada Bapak Tata Dengan standar modern Tapi di satu sisi mungkin Saya ingin menyelipkan bahwa Ke anak-anak milenial terutama Jadi naik angkutan umum itu Menjadi gaya hidup harusnya Kalau di luar itu gaya hidup Milenial ya Dengan angkutan umum Dimana Jakarta sudah berupaya Sedihkan rupa Ada MRT Transjakarta Dengan standar layanan yang luar biasa Yang kedua Yang kedua bahwa angkutan umum itu Kalau sudah dimodernisasi Akan merubah peradaban Akan mudah Peradaban bagaimana berperilaku Dalam kegiatan sehari-hari Selanjutnya Dari Kalau bicara Jakarta saja Sudah luar biasa Pembendahannya Tapi satu sisi harus ada Equality Bahasa Sundanya equality Jadi kesetaraan Kesetaraan Layanan tidak hanya di Jakarta Tetapi di Jabodetabek Transjakarta itu harus dibangun Di Bodetabek Dan saat ini yang baru dibangun Di Bogor Dan di Bogor Kita bisa lihat bagaimana Tren masyarakat Bogor Sekarang sangat tergantung Terhadap layanan By the service Atau bis kita Yang di inisiasi oleh Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan Dulu waktu launching Tiga ribu per hari Sekarang sudah Dua puluh ribu Dua puluh satu ribu Artinya bahwa Gaya hidup Di kota Bogor Sekarang sudah biasa Menggunakan angkutan umum Tapi dengan standar yang Nyaman Tepat waktu Dan Tentu keamanan Dan juga Karena Yang dulunya biasa Naik angkut Buang sampah Sebarangan Begitu naik bis kita Seperti Transjakarta Dan MRT Masyarakat Menjadi lebih Lebih beradab Lebih bagus Jadi peradaban Akan terjadi Bila Pemerintah Memperkenalkan Angkutan yang Nyaman Tepat waktu Dan tentu Berkeselamatan Kemudian yang kedua Tidak hanya Angkutan umum Tentu Kemudahan terhadap Angkutan umum Juga harus diciptakan Ini Kemacetan di Jakarta Sehebat apapun Menciptakan sistem Transport dengan baik Tanpa didukung oleh Sistem transport yang baik Di sekitarnya Kemacetan tetap Akan terjadi Sehingga orang Cenderung menggunakan motor Maupun kendaraan pribadi Oleh karena itu Harus ada Kestaraan tadi Ada kestaraan Keseimbangan Dalam mengambil Keputusan Mengembangkan Angkutan umum Nah sekarang Yang lagi Trend adalah Bersepeda Bersepeda juga Sudah Jadi gaya hidup Kebetulan saya Penyuka Gweser Jadi Saya senangnya digonceng aja Waktu saya jadi TKI Di Belanda Itu Jaringan sepeda Jalur sepedanya Cukup luar biasa Dan memang Nanti ada ilustrasi Kebetulan dibangunnya Tidak di jalan Tapi di bagian Dari trotoat Jumlah sepedanya Lebih banyak Dari jumlah penduduk Jadi kalau di Belanda Sepedanya bukan hilang Ada yang Mau ke kantor Buru-buru Ada sepeda Nganggur dipakai Tapi disimpan di stopping line Jadi pengalaman saya Memang Ini usahanya Tidak hanya pemerintah Tapi Harus merubah Mainset teman-teman Tadi saya sampaikan Bahwa gaya hidup Anak modern ini Anak menggunakan Angkutan umum Tapi anggutan umum Yang seperti ada di Terat Jakarta Nanti mudah-mudahan Ini bisa merabat Ke kota-kota lain Untuk itu Kira-kira itu dulu Sebentar Wah keren banget Tepuk tangan dulu Untuk Pak Tatan Jadi memang Yang paling penting Bukan cuman pemerintah Pemerintah usahanya Udah luar biasa Tapi juga kita semua Bicara kita semua Saya sendiri masih pakai Kendaraan pribadi Mohon maaf Gitu ya Nah ini memang Gak mudah Nah menarik memang Kalau tadi Karara juga udah cerita Kenapa sih Kemudian kita pindah Karena selain masalah polusi Nah teman-teman mungkin tau ya Yang belakangan hits Yang soal Fortuner versus Brio Kan itu katanya aksi Cowboy Aksi premanisme di jalan Monash University Udah bikin penelitian 2022 Memang dia bilang Dibandingkan 2017 Ketika sekarang Kemacetan Justru setelah pandemi Macetnya bukan main Dimana-mana Bukan cuman di Jakarta Tapi seluruh dunia Itu membuat Orang makin Makin gampang Marah Gitu ya Nah apakah Kita akan selalu menyaksikan Aksi pukul-pukulan Aksi Tanda kutip Tembak-tembakan di jalan Nah ini kita perlu nanya juga nih Sama pakar Transportasi kota kita Kang Yayat Kang ini gimana Kang baiknya nih Ini kita perlu solusi Karena macet ini Rupanya merembetnya Udah kemana-mana Bukan cuman soal penyakit Tapi orang juga makin Stress Makin gampang Emosi jiwa Nah gimana nih Kang Terima kasih Sebetulnya saya punya Bahan paparan yang lucu Untuk menggambarkan itu Tapi ingin diketahui Saya ini udah 30 tahun Baru 30 tahun Baru 30 tahun 30 tahun naik Angkutan umum Dah syat Tepuk tangan dulu nih Aduh Sampai hari ini Perlu dibikin patungnya nih Kayak di jalan nih Dari kepala 2 28 Sampai sekarang Menjelang 60 tahun Luar biasa Bayangkan Gak pake penghargaan tuh Hanya komitmen Siap Komitmen bagaimana Ada rasa kepedulian Memang betul tadi Kalau melihat Ada gambaran yang saya buat Kondisi hari ini Itu macet dimana-mana Siap Kendaraan pribadi macet Angkutan umumnya Ya khususnya kereta api Karena saya dengan mas Alfred Itu sama-sama Saya naik kereta api ini Dari jaman abnormal Sampai jaman normal Alhamdulillah Masuknya normal Cuman Yang sekarang Yang harus diperbaiki Tadi sama mas Puput Saya ngomong adalah Layanan kereta apinya Makin bagus Angkat jempol Kecuali di Manggarai Saya angkat kaki Aduh Kenapa tuh mas Karena sekali lagi Kita perlu benahi Siap Integrasi di Manggarai Lama-lama Kemacetan-kemacetan Yang terjadi sekarang ini Baik di jalan yang Makin panjang Angkutan umumnya Makin itu Ujung-ujungnya Secara psikologis Bisa kena TBC Apa itu TBC? Tekanan batin Cape deh Ayah Allah Karena persoalannya itu tadi Tekanan waktu Tekanan perjalanan Sebetulnya Kalau diteliti Hampir rata-rata Orang Jakarta ini stress Tapi kalau cari mantu Kayaknya orang Jakarta Kenapa orang Jakarta itu Tiap hari ngomel Soal macam Tapi gak ada yang pindah kota Tetap aja Jadi paling sabar Justru ada tayangan Yang menarik Menurut saya Sebetulnya sayang Datanya tidak bisa dimunculkan Persoalan terjadi Di Jakarta ini Hingga tahun 2018 Lebih dari 280 ribu orang Pindah dari tengah kota Ke? Makin tengah Oh ke pinggir Makin ke pinggiran Makin ke pinggiran Padahal Kita akui Untuk angkutan Masal yang terbaik Itu adalah Angkutan berbasis rel Oke Nah ini Coba wajahnya Nah tayangan kedua Muncul ya Ada di zoom ya Oke Next gambar kedua Di zoomnya ya Terus lagi Ini memang gak muncul Kalau zoom Next Itu persoalan yang paling Adalah Ini ada persoalan dengan Persoalan Tata kolam Management Transportasi kita Yang pertama Satu Kita memperlukan Integrasi Oke Antar moda Untuk lingkup Wilayah Jabodetabek ini Memang idenya Kalau nanti Sudah pindah ke IKN Siap Harus ada Integrasi Pengelola Kalau bisa oleh Suatu badan usaha Atau badan yang ditunjuk Sinergi Ya ini nih Kalau gambar siklusnya ya Bagaimana Nah di Jakarta itu Kalau orang melihat Di tayangan Macet itu nasib Oh nasib Atau kita yang tidak Mau berubah Nah Jadi kalau menurut saya Integrasi secara Kelembagaan itu penting Karena ujungnya apa Integrasi kepada tarif Integrasi antarmoda Integrasi pengaturan Jadwal waktu Oke Nah ini mohon maaf ya Kalau saya naik MRT Naik KRL Yang terbantu oleh saya adalah Waktunya Eh mau jam berapa datang Tapi begitu saya pindah Ke Transjakarta Waktunya kapan datang Nah Ada lag di situ Nah apalagi sekarang Sudah bagus nih Dibuat halte-halte Yang terintegrasi Di Cikokol Juanda Saya apresiasi itu Cuma nanti ya Supaya dia lebih bagus Kalau KRL kan sudah ada Kapan waktunya datang MRT headwaynya berapa menit Nah sekarang yang membuat saya Supaya orang mau naik Transjakarta itu Harus ada waktunya yang pasti juga Berapa menit Kalau misalnya Kalau misalnya Naik kereta apinya bagus MRT bagus MRT nanti bagus Di MRT Di Transjakarta Itu bisa bikin andilau Antara dilema dan kegalauan Yang dibutuhkan orang sekarang adalah Dari integrasi waktu Integrasi jadwal Integrasi tarif Integrasi tarif juga sudah diberlakukan Karena apa Bagaimana kita mau pindah Yang mau pindah Dari angkutan Kendaraan pribadi Kepada angkutan itu adalah Bagaimana Yang namanya itu Trust Dibangun Trust Kepercayaan Bahwa saya Kalau pindah ke angkutan umum Itu saya Betul-betul Diwongke Dimanusiakan Dari ini Kalau sekarang Saya naik angkutan umum Karena gak ada pilihan Tapi maksud saya Mengapa saya berani Naik angkutan umum Dengan sistem layanan Kereta api yang bagus sekarang ini Karena satu Garansi waktu Saya bandingkan dengan jalan tol Alfred tahu itu Mas Puput tahu Kalau dari Bogor Sampai Cawang Hakul yakin Satu jam Kalau pakai kereta Iya Jadi Buat saya itu aman Ada garansi waktu Coba Naik tol sekarang Kapan Gak ada yang berani Kasih jaminan Nah KRL MRT Nanti LRT masuk Itu adalah pilihan terbaik Dari sisi ketepatan waktu Tinggal nanti Untuk Transjakarta Harus berani Untuk dibuat koridor khusus Dengan dedicated line yang khusus Nah Yang pertanyaan paling menarik Lagi hari ini Kenapa Jakarta sekarang ini Makin macet Karena Edle gak efektif Saya berani mengatakan Edle gak efektif Karena apa Sekarang petugas polisi Sudah tidak banyak Di lapangan Orang yang tidak punya Mau SIM Tidak punya STNK Sekarang naik mobil berani Benar Polisi tidak berani nilang Karena tidak bisa itu Kalau pakai Edle Kamera itu hanya melihat Plat nomor Tapi gak tahu di dalamnya Orangnya punya SIM Atau STNK Iya kan Itu perlu Kemudian kita bantu juga lah Supaya penegakan hukumnya tegas Apa itu Persoalannya adalah Bantu Edle ini ditegakkan Pertama apa Dari 58 CCTV Pemantau Kemacetan di Jakarta Sehari pelanggarnya itu Ada 35 ribu Yang disuratin Cuman 700 Oke Pertanyaannya yang disuratin itu Adalah orang-orang pilihan Nasib aja Karena ada ongkos kirim Jadi saya sependapat tadi Diskusi kecil dengan Mas Puput Kalau kita ingin berubah Edle-nya dengan sanksi yang tegas Ya Sanksinya besar Dan sebagainya Bagaimana kita juga bisa merubah Persoalan Bagaimana orang mau berpindah Cara yang mau berpindah adalah Integrasi Penguatan kelembagaan Sinergikan Jabodetabek ini Dalam satu sistem yang sama Supaya model gini Mohon maaf ya Kalau naik Jack Linko Gratis enggak Kalau Jack Linko-nya gratis Sudah terintegrasi Apakah di Bekasi Sudah ada Sinergi yang sama Biar nanti BTS-nya Patatan Bogor Ini bisa masuk KRL-nya bisa masuk Jadi kalau Bekasi Dibenahi Dia dilayani Dari Dari pintu ke pintu Kemudian diperbaiki Jadi Bekasi Dibenahi Ini nih Data saya menunjukkan Ada data disini ya Mohon maaf terus saja data Mas-mas terus saja Terus 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 Nah coba ke atas sini ya Mohon maaf Kata sekali lagi Kata sekali yang ada Ini Ini kalau yang di zoom Bisa lihat ya Di Jakarta Di Jabodetabek Ya Wilayah yang paling lengkap Pilihan Transportasi Masalah yang terbaik Itu adalah Jakarta Pusat Ada empat Orang mau naik apapun Ada di Jakarta Pusat KRL MRT Transjakarta Dan pilihan Sementara daerah Jakarta Tapi daerah-daerah pinggirannya Masih jauh Dari layanan Sesudah Jakarta Selanjutnya tuh Bogor Bogor ada KRL Ada bis kita Dan sebagainya Nah yang paling berat itu Kabupaten Bekasi Kabupaten Tangeram Dan beberapa daerah sekitarnya Jadi sebetulnya Yang menjadi persoalan adalah Jakarta Pusat Banyak layanan Angkutan trapotasi Tapi penduduknya sedikit Iya Kenapa Lihat data selanjutnya Kemana saja Orang-orang tuh Membuat kita macet Terus lagi deh Terus Terus Nah ini gak usah lah Nah Tujuan utama Orang-orang itu Perjalanannya tuh kemana Jakarta Selatan Dan Jakarta Pusat Mengapa Jakarta Selatan Jakarta Pusat Terus aja Ini datanya di zoom Oke Karena dia pusat pemerintahan Dan pusat binis Tata ruangnya menunjukkan Seperti itu Terus lebih lanjut lagi Biar kita tambah suruh Nah pertanyaannya Siapa saja orang yang bawa mobil Paling banyak kendaraan tuh Yang masuk ke daerah Jakarta Selatan Nomor satu orang Depok Karena Depok tuh Orang Jakarta yang ada di pinggiran Ya kan Nomor dua dari Jakarta Timur Anak Jak Tim Bukan anak Jak Sel Karena agak jauh Memusat ke situ Ada data lain Nah sekarang pilihan Lebih lanjut Jakarta Selatan Terus gambarnya ke bawah lagi Ini yang jumlah Oke Ini Jakarta Pusat Terus lagi Ke bawah lagi Nah Sekarang pertanyaannya Asal kota pengguna mobil Terbesar saat ini Kalau orang di tengah pusat Gak ada masalah Pengguna kendaraan Ini data BPS ya Bukan data saya ya Yang paling banyak Menggunakan mobil Masuk Jakarta Nomor satu Kota Bekasi Karena dekat Jalan tol Becak kayu ada Becak kayu mau dinaikin tarifnya Atau agak tinggi 14 ribu Tapi karena Bekasi Barat 7 ribu Semua orang lewat Bekasi Barat Dan itu macetnya parah banget Depok Sekarang macet Di tol andaranya Betul Andara kan Betul kan Orang dari Bogor Mau-mau lewat Jagorawi Ke Taman Mini Atau andara Andara lancar Ujungnya macet Terjebak di antasari Terjebak namanya Istilahnya pamer jempol Padat merayap terjebit Menanti di pintu tol Itu Kedua Selain kendaraan itu Ada namanya Pengguna motor Karena dianggap sekarang motor bertambah Lebih banyak lagi Nomor satu yang paling banyak Pengguna motor masuk Jakarta Adalah dari kota Depok Karena Depok paling mudah diakses Nomor dua dari Jakarta Jumur Nomor tiga dari Bekasi Nah ini fakta ya Mengapa kendaraan pribadi itu Karena sekali lagi Motor Sekarang ini Adalah Pilihan yang paling rasional Kenapa Harga bahan bakarnya sudah mahal Dia lebih efisien Apalagi Bagi mereka yang Pendapatan tetap Pendapatan tetap itu bikin resiko Ketika bahan bakar makal Makanan mahal Jadilah para pengguna motor itu Kalau istilah saya Agak menderita Karena rata-rata Romusa Rombokan buka susah Itu persoalan bagi kita Jadi bagaimana Yang romusa yang menderita Di kendaraan bermotor itu Bisa dilayani oleh Anggutan momen yang baik Hingga menjadi romantis Romoman yang suka makan Gratis-gratis Oke ya Ini tambahan lagi Next Beli lanjut Nah ini Nah Jakarta sebetulnya Sudah mulai berubah Di tata ruang yang baru Density Diversity Design Dan transportasi Yang terintegrasi Jakarta menurut tata ruangnya Sudah mendekati Density Diversity Design Dan transportasi Yang terintegrasi Next Di dalam tata ruangnya Beli lanjut Ini teorinya Gak usah saja Nah ini begini Yang kita harapkan Supaya angkutan masal Kita bagus Di tengah kota ini Adalah Bagaimana Orang yang di pinggiran Bisa back to city Karena apa Layanan angkutan umum itu Untuk ridership itu Efektif Jika penumpangnya banyak Dan melintasi Kawasan yang padat Sehingga orang Mau menggunakan Public transport Jakarta sudah memberikan Ijin Nanti Di semua Simpul-simpul TOD Stasiun HMRT LRT Atau Transjakarta Diizinkan Bangunan-bangunan yang tinggi Next Lebih lanjut Biar saya komporin terus Ini sudah ada ya Rencana-rencana Jadi Jaringan transportasi itu Harus melintas Mensinergikan Kawasan bisnis Perkantoran Dengan kawasan-kawasan Yang dengan padat penduduknya Next Lebih lanjut Supaya lebih ini Nah ini ada kawasan kompak Nah ini sudah diizinkan Bagaimana nanti Dalam tata ruangnya Nah untuk Membuat orang Bisa membeli rumah Di tengah kota Nah siapa saja pasarnya Next Terus Nah ini tadi Orang-orang yang tinggal Di diskotik Saya ini kan dulu Di diskotik mewah Di Singapura Pak Di sisi kota Setik Mepet sawah Di sisi Gunung Kapur Jauh banget Kerja di Trisakti Orang bilang Pak Yayat Kok jauh banget Kerjanya gak apa-apa lah Asal jauh Tapi dekat di hati Ini Mereka-mereka Yang di pinggiran Dan macet ini Bagaimana bisa Pindah ke tengah kota Dan mendapatkan Tempat tinggal yang murah Yang terjangkau Kalau bisa cari Mamikos Atau kontrakan Dan ingat loh Pengguna Angkutan umum kita Semuanya Anak-anak milenial Saya perhatikan Yang naik MRT itu Pakai sepatu cat Semuanya Gak ada yang Jara pakai hak tinggi Dan generasi saya Yang dulu Sama-sama Naik kereta api Sekarang udah Gak naik kereta api lagi Kenapa Pak Bertambah umur Status jabatan naik Jadi naik mobil Makin bertambah umur Orang itu Menjadi Berfikir Soalnya Kalau naik kereta api Atau naik angkutan umum Yang paling penting Ilmunya adalah Ilmu sabar Karena apa Kalau kata-kata Kita udah berdiri Udah capek Terus kita kan iri Sama yang tidur Di kereta api Atau dimana Daripada kesel Kita lebih banyak Baca in doa Supaya orang ini Bangun dan sadar Memberikan kita Yang sedar Untuk bisa duduk Jadi bagi kita adalah Nanti Harus ada fenomena Mendorong perubahan Supaya Redershipnya Ini Mel Bagaimana LRT bisa Bagus MRT bisa bagus KR bisa bagus Kalau penumpangnya Jauh-jauh semuanya Nah yang terakhir Ini contohnya Ini Yang terjadi di MRT Jakarta MRT Jakarta itu Harus mencapai Angka 70 ribu Angkanya Ditargetkan Pada tahun 2023 Kalau misalnya Tidak ada perubahan Mendorong ini Rasanya angkutan umum kita Ada Tapi penumpangnya Tidak maksimal Sebetulnya Kapasitas Untuk mengangkut Jumlah penumpang Dari sisi Angkutan umum kita Masih lebih Perlu diperbanyak Tapi pertanyaannya Itu tadi Karena Pinggirannya itu Padat Akhirnya terasa sekali Di tengah hari Kosong Dan yang terakhir Ini yang saya katakan Integrasi Tata ruang Properti perumahan Integrasi ekosistem Layanan umum Dengan platform dasar Sinergi makro Dan mikro Dan yang paling terakhir Adalah Kelembagaannya Jadi hal ini penting Untuk menjadikan Transportasi Menjadi lebih bagus Kenapa saya naik Kereta api Terus menerus Karena cikini Gondang dia Aku begini Karena dia Asik Tabuk tangan dulu Untuk kakian Aduh Apa namanya Tadi saya sangat Menikmati Gitu ya Apa namanya Kalau buat saya Ini masih fantasi Karena kayaknya Masih panjang Perjalanan Menuju Hal yang ideal Tadi Kang Yayat bilang Persoalan perumahan Lalu kemudian Karena ini ada Persoalan Culture juga Sama persoalan Cara pandang juga Kayak menarik Di Indonesia itu Yang lucunya Orang kaya itu Tanda kutim Yang disebut orang kaya Yang justru tinggal Di apartemen Sedangkan di luar Justru kan sebaliknya Gitu kan Jadi ini ada satu hal Yang orang Akhirnya berlomba-lomba Tetep pengen punya rumah Siapa yang gak punya rumah Gitu kan Itu kebutuhan pokok Tapi akhirnya rumahnya itu bisa 60-70 km Dari tempat dia Terus dia milih Untuk ngekos Karena kosnya Biar bisa dekat Sama tempat kerjaan Gitu kan Nah ini ada fenomena-fenomena Sosial yang Kita juga mesti Consen juga Nah tapi menarik Waktu kemarin Pas G20 Dimana para pejabat Dan apa namanya Itu baru sampai S1 atau 2 ya Itu Jakarta lumayan Nah jadi saya kebayang IKN itu udah top banget Kalau semuanya Sebagian pindah ke IKN Insya Allah sih ya Ini bisa kesebar Dan mudah-mudahan Macetnya gak makin panjang Nah tapi Kita mau denger juga nih Sama sosok Yang jadi panutan Karena kalau seleb itu kan Pasti didengar Punya jamaah yang banyak banget Nah biasanya Jamaah Biasanya akan merangsang Lebih banyak orang Untuk jalan kaki Atau naik Public transportation Gitu ya Karena kalau di luar kan Kita biasanya Ngeliat orang pake Baju yang mahal Tapi dia jalan kaki Naik keretanya tuh Kayak kece Kalau disini kayak Helap gitu ya Panas gitu kan Alasannya entah panas Nggak apa Nggak takut dicopet Gitu kan Kakak kok kenapa kak Pede banget Kakak udah seleb Gak takut Sepanjang jalan Gak nyampe ketujuan Bukan karena macet Pake transportasi pulih Karena banyak yang minta Ternatangan gitu kan Terus apa namanya Banyak yang minta foto bareng Dan sebagainya Kenapa kok tetap Istiqomah kayaknya Memilih pake Transportasi publik Oke Jadi sebelum Menjawab pertanyaan itu tadi Aku juga Mau toks dulu nih Sama kaya 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 terbilang 30 tahun naik Angkutan umum Kalau aku udah 10 tahun 20 tahun naik Angkutan umum Karena dari jaman Sekolah SMA Ya 2000 lulus Kuliah Rumah saya itu Di Jagakarsa Saya kuliah di Tarakanita Itu di komplek Bilimun Pak Ya kan Di area Bekasi sana ya Menuju sana ya Dekat Galaksi Kalimalang Kalimalang Jadi ngalamin banget Gimana naik angkut Trajek 3 kali 3 nomor Terus abis itu Masih harus jalan kaki juga Lumayan 1,5 kg ke kampus Itu Jaman-jaman kuliah Lalu Jaman kerja Juga ngalamin Itu juga sempet Ganti-ganti Antara naik angkut Dengan naik kereta Naik kereta Saya mengalamin juga Dari Anak kereta Berat Menuju ke turun di Cawang Dalam keadaan Kalau karena waktu itu Akademi sekretaris Jadi selalu harus pakai Span Pak Rock Ya rock Sekretaris ya Maaf Mungkin dulu juga Bandel ya Karena kadang Nggak dicek di tiket Jadi kadang saya Nggak bayar Jadi ada ngalamin Yang namanya Ditangkep tuh Waktu itu Karena ya itu dia Jauh banget Antara Bersyukur banget ya Yang sekarang Naik menikmati kereta Fasilitas kereta Karena jauh lebih bagus Jauh lebih Organize Dan lain-lain Karena dulu Antara muka saya Sama punggung orang Cuma segini gitu Saking padatnya banget Belum kecelakaan-kecelakaan Yang terjadi Karena orang-orang Ada yang memaksain Naik di atas Atap kereta Jadi ngalamin banget Beberapa tahun Kalau ditanya Kenapa memilih Transportasi umum Saya dengan suami Sekarang menjalani Ya hidup di masa sekarang Itu sebagai yang Yang satu Suami korporat Saya mau sisi Kita profesi yang berbeda Dan kegiatan sehari-harinya Juga berbeda gitu Belum anak-anak Kita memutuskan tetap Punya mobil Udah satu aja Sisanya Kalau memang harus Pakai transportasi umum Ya udah Transportasi umum aja Suami pun bahkan Sekarang memutuskan Untuk Oke kayaknya nih Karena macet makin parah Jadi lebih baik Aku di drop aja Ke MRT Fatmawati Gitu ya Dari Jaga Karsa Ke MRT Fatmawati Lalu nanti dijemput pulangnya Disitu aja lagi Jadi ya Rutenya lebih deket Gitu loh Lebih apa Lebih Secara waktu Betul juga tadi kata banget Secara waktu Lebih bisa di planning Dan memang kuncinya Kalau menurut saya Dengan kegiatan kita yang Beragam Dari pagi sampai malam Belum ngurusin anak Belum ngantar mereka sekolah Lalu nyanyi Semua harus Komitmen konsisten Dan Apa ya Termanage waktunya Jadi time management itu penting banget Mikirin Oke nanti KMRT jam berapa Kira-kira sampai jam berapa Nanti jemput anak jam berapa Dan segala macam gitu Jadi ya Memang Di masa pandemi kemarin Agak membingungkan sih Buat kita Kayak mempertanyakan Kenapa Kok temen-temen Pada nambah motor Atau mobil ya Gitu kan Kok kabungannya banyak Waktu kemana-mana Harga mobil lagi murah Kok mobilnya jadi dua Iya soalnya gue Ganjil-gena platnya Gitu kan Kayak Oh gitu ya Gitu Kalau kita malah berpikir Bro Kayaknya Bukan itu sih Harusnya solusinya Ya kan Gitu Jadi ya Diusahakan gimana caranya Apa namanya Sehari-hari itu Kalau memang bisa pakai Transportasi umum Ya udah dipakai aja Gitu Terutama MRT sih Kita memang lebih sering pakai MRT sama ya Busway Kalau busway itu lebih Kalau saya Atau anak-anak Lebih rekreasi sih pak Karena kebetulan gini Kan main station Di Ragunan ya Jadi kita bawa anak-anak Naik busway di Ragunan Lo mentok sampai Pasar baru Biasanya gitu Lalu di pasar baru Kita makan atau apa Yaudah balik lagi Jadi Anak-anak juga Tahu ini loh Daily life Kalau Jakarta tuh Orang-orang naik busway Gimana cara pakai Apa namanya E-money nya Atau gimana gitu Jadi sekaligus Ngajarin mereka juga Untuk pakai Transportasi umum Gitu Memang Tadi kalau ditanya Ribet gak sih Di jalan Pakai transportasi umum Segala macam Setiap hari Kalau ada gig Atau event Kita mempertimbangkan aja Oke rute kemana nih Kira-kira Kalau datangnya Gak mepet Ya mungkin Masih bisa pakai Baju biasa dulu ya Gak perlu lenong dulu Baju manggung gitu kan Maksudnya Jadi yaudah Dandan bisa disana Atau apa Tapi kalau memang harus Mepet Terutama Pergi ke beberapa titik Yang berbeda Kecuali hari itu ganjil Ya oke Mungkin bisa pakai Kendaraan pribadi Karena kendaraan saya Cuma satu dan ganjil Tapi kalau genap Ya itu harus udah Oke antara memang Mungkin saya naik taksi Atau nanti potong lagi Nanti naik transportasi umum Atau gimana Jadi Memang ini Soal Managing ya Gitu Jadi namanya juga Aneka kegiatan Tiap hari itu beda-beda Waktunya di manage Lalu konsisten Dan komit Untuk melakukan itu Setiap hari Gitu Jadi itu sih sebenarnya Kalau mungkin buat Ajakan dari saya Gitu ya Sama teman-teman semua Adalah Aduh udahlah jual deh Mobil lo salah satu Gitu atau gimana Daripada sekarang punya dua mobil Belum bayar pajaknya Ya kan pak Kadang dua mobil Terus plus satu motor Katanya gitu kan Jadi ya Kayak gitu loh Ini yang fakta yang terjadi Di antara sekitar teman-teman Saya sih Sebetulnya Dikalangan musisi Gitu banyaknya Tapi kalau musisi Berarti yang kayak Kakak ini agak langka Berarti ya Apa Apa memang Gak sih ya Banyak Kok banyak banget Kok yang sebenarnya Banyak yang commute Tapi memang Kalau maksudnya gini Kita kan ngomongin Ya ibaratnya gini Kayak teman-teman Teman-teman Ya sebutlah Celebrity Selebrity Atau yang masih naik Transkursi Emang juga ada Tapi memang Memang Karena Kepraktika Kepraktisan mereka Untuk kayak Pergi dari rumah Ke tempat tujuan event Gitu ya Kadang kan memang Yaudah deh Sekali berangkat gitu Langsung pergi Kayak gitu Ya cuman memang Yang perlu dihimbau adalah Kepemilikan yang Mobil itu loh Maksudnya kayak Ya udahlah gitu Satu aja Biar gak terlalu Karena ini berasa banget Pak Kenaikan tingkat Kemacetan Kalau kita ngomongin Gak usah skala besar Tapi area jaga karsa Aja dulu deh Gitu Ini di grup Mama-mama Banyak yang cerita Bahwa anak-anak Banyak yang terkena ispa Kenapa Karena Polusi udah mulai Balik lagi Kayak waktu Sebelum pandemi Gitu Kita kan menyadari ya Bahwa selama pandemi Langit bersih Kayak nafas Lebih lega Karena orang-orang Gak keluar rumah Orang-orang gak pake Kendaraan Apa namanya Kendaraan bermotor Gitu loh Jadi langit juga Kerasa lebih bersih Sekarang balik lagi Gitu Udah jadi balik lagi Kayaknya udah 50% Kayak gitu kan Tingkat 50 pandemi lagi? Jangan Oh jangan Udah mau buka Lepas Maskernya gak jadi Pakai lagi Padahal udah lega nih Mau buka masker gitu kan Tapi tetep polusi Jadi maskernya dipake juga Gitu dia Gitu lah Jadi ya Sebenernya sih Kalau dibilang langkah Enggak Tetep banyak kok Teman-teman yang masih Mau bertransportasi Di umum Apalagi setelah mereka berpikir Juga Udah bagus Lebih praktis Betul tadi Kang Net juga kan Kita bisa nakar jam Gitu loh Manggung jam berapa Mesti standby-nya berapa Kan udah fix gitu Gak ada yang namanya ETA-ETA kan Enggak gitu Jadi udah-udah Sejam nyampe Fix gue pasti nyampe Gitu Wah ini dia Apa namanya Kita tepuk tangan dulu Buat kakak artis Kalau ngomongin artis kan Selalu kalau kita Karena sekarang Mainannya sosmed Di sosmed itu kan Seakan-akan yang namanya Artis itu harus punya Mobil minimal 18 Tadi saya agak shock loh Beliau bilang Beliau cuma punya mobil satu Itu keren banget Saya kipukan Karena nama bu Tapi itu kan akan memaksa kita Mau gak mau Akhirnya pakai Kendaraan umum Gitu kan Biroker Gitu kan Biar pajaknya gak banyak Satu aja Siap Nah Apa namanya Patatan Ini kan keren banget ya Maksud saya tadi Beliau juga sempat Nyinggung transformasi Dulu saya juga ngerasain Sebagai angker Anak kereta Rombongan kereta Zaman dulu tuh Bahkan ada orang Saya inget banget Di stasiun tuh Yang tugasnya Cuman mohon maaf nih Tapi kita gak merasa Itu dilecehkan Jadi karena sangkin penuhnya Itu bagian Dorongin pantat kita kan Di Aduh ngalahkan saya Alamin Dia dengan ikhlas Dan kita gak merasa dilecehkan Kita malah seneng gitu kan Terbantu untuk didorong Nah Itu udah lewat Masa-masa itu Sekarang makin asik Makin keren Tapi kira-kira Gimana tuh pak Biar asik dan keren Itu terus menular Ke tempat-tempat lain Baik Jadi Saya ingin sampaikan Bahwa Arah kebijakan Transportasi Khususnya di Jakarta dan Jabotabek Pemerintah itu Arahnya sudah benar Cuma Buma implementasinya Kan tidak seketika Bisa selesaikan Tadi yang ditanyakan Seperti integrasi Integrasi sekarang Menjadi prioritas Nanti ada Pengembangan kapasitas Seperti di Tanah Abang Juga akan dikembangkan Nanti mungkin Di beberapa Di Duku Atas Dan Shelter yang terbesar Di dunia Bus Shelter Itu adanya di Jakarta Jadi kalau Teman-teman sudah keluar negeri Gak ada shelter sebesar Kenapa? Karena demand kita besar Jadi Harus tertampung Kemudian integrasi ini Tidak hanya antar angkutan Tetapi juga Secara fisik Nanti akan tersampung Dan ini Pemerintah bergerak terus Untuk menyediakan layanan Prima Kenapa? Ini biar menyentuh tadi Yang kita sentuh Layanan itu Tidak hanya Kelompok Millenial Kedepan Usia-usia Seperti saya Seperti senior saya Juga nanti Terbiasa menggunakan Angkutan umum Kenapa? Karena aksesibilitas Menuju Angkutan umumnya Sekarang diperbaiki Termasuk Orang yang Berkemampuan Khusus juga Sekarang diberikan Prioritas untuk Layanan Terhadap Angkutan umum Dan mudah-mudahan Kedepan Integrasi ini Terus dikembangkan Ini sekarang Pemerintah sedang Giat Bahkan kami juga Ditugaskan untuk Melakukan integrasi Sehingga Yang tadinya Milenial Bergerak ke Orang-orang Para Pekerja Di satu sisi Tentu Integrasi ini Tidak hanya di Jakarta Tetapi juga Kita bicara di Bode Tabek Contohnya di BPTJ Mengembangkan Integrasi stasiun Dengan terminal Dengan membangun Skybridge Itu memberikan Kemudahan Di Depok Kita bangun Kemudian di beberapa Kawasan juga Barangkali ke depan Tidak hanya Mengandalkan Anggaran pemerintah Nanti diberi kebebasan Juga kepada swasta Untuk melakukan Kerjasama Karena fungsi stasiun Fungsi terminal Fungsi bandara Sudah bukan Tempat naikkan Menurunkan penumpang Tetapi Membangkitkan Aktivitas ekonomi Juga Jadi kalau Teman-teman Lihat di Gambir Sekarang ada Starbuck Jadi Tingkat peradabannya Sudah meningkat Yang dulu takut Dengan copet Sekarang tidak khawatir CCTV sudah Dimana Dimana Jadi saya simpulkan Bahwa arah pemerintah Ini sudah terintegrasi Memang Kita kesal menunggu Kapan terjadi Persoalan sementara Diman terus berlanjut Walaupun nanti IKN terbentuk Karena kota Jakarta Sudah menjadi kota bisnis Tetap Kebutuhan Teleportasi menjadi utama Paling pengaruhnya 5% Karena itu kan Pegawai negeri yang disana Ini kan sudah menjadi Kota bisnis Infrastruktur bisnis Jadi integrasi Memang kata kunci Untuk memudahkan Teman-teman Melakukan Mobilitas Integrasi itu juga tadi Integrasi tarif Kalau di luar negeri kan Apalagi sekarang cukup dengan QR Code juga sudah bisa Jadi tidak hanya Tiket Jadi tiketless Tanpa menggunakan tiket Dan ini sedang digagas juga Oleh pemerintah Setelah database-nya Bagus Karena nanti bisa cukup Dengan database kependudukan Masyarakat bisa Ya Jadi Saya pikir Perkembangan Peradaban transportasi Cukup Luar biasa Karena saya juga Kebetulan Masuk Jakarta Tahun 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 1990-an lah Oh Dulu naik bis kota Dengan lagunya Iwan Fales Ya kan Kalau sekarang Metro Mini Dengan ketakutan Turun di shelter juga Sekarang Saya pikir Sistem taputasi Akan mampu Merubah peradaban Amin 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 Thank you banget Pak Tatan Ya Menarik banget Sebelum saya juga Nanya Sama Mbak Devi Masa enggak ditanyakan Tidak ditanyakan Pandangannya Rp3.000 Jadi silahkan Kalau sudah selesai On Air Boleh langsung Ke Youtube channel Sonora FM Atau BPTJ 151 Pak Yayat Ini tahu Kalau saya siaran Setiap hari Dari jam 5 pagi Jadi saya enggak Alamin ganjo genap Tapi karena hari ini Jauh Saya enggak bawa mobil Karena genap juga Saya siaran jam 5 pagi Setiap hari Sampai dengan jam 9 Kita biasanya Ada telfon-telfon Pak Yayat Untuk satu topik tertentu Nah Setiap pagi Itu saya bacakan Info traffic Sonora pasti kan Identik dengan News traffic And music Traffic itu Paling banyak Kalau pagi Bapak Tol janger Setiap pagi Ada kecelakaan Truck handle Yang Oleng lah Patah as Setiap pagi Kemudian Tol jagorawi Itu nomor 2 Pokoknya Satu itu Terp Macet Janger Ternyata Kemacutan juga Karena Antrian kontraflo Nih Pak Gitu Kemudian Tol jagorawi Dan disusul Cikampek Dan lain-lain Jadi ini Tiap pagi Mudah-mudahan Sahabat sonora Yang setiap pagi Telepon Ataupun WA Mengatakan Bahwa Macet banget nih Barara Macet disini Ada kecelakaan disitu Tergerak hatinya Untuk mulai Menggunakan Transportasi Umum Nah Kalau kita mau Nanya ke Ibu Devi Nah Bu Devi Ini juga Sebagai Pengguna Transportasi Pribadi Gitu ya Sama kita ya Bu Devi Tapi Tapi ya Sekarang ini Ada fenomena Memang Kenapa Kok Walaupun udah macet Tetap milih Karena satu Banyak yang viral-viral Di dalam KRL Kita gak takut copet Takut tangan-tangan akal Sekarang ya Dari dulu Tapi sekarang Karena udah bisa Social media Ada yang Videoin Bisa viral Kemudian juga Sekarang kayaknya Lebih kece Kalau naik Transportasi Apalagi Kalau mobil atasnya Ada sunroofnya Bisa sambil TikTokan Kelihatan sunroofnya Wah mobilnya mahal Fenomena urban Fenomena anak-anak muda Bu Devi Gimana nih Caranya Supaya Anak-anak muda Ini juga tergerak hatinya Untuk mulai Berani nih Naik transportasi Kalau dulu kan Jamannya Kak Imel ya Berani gitu Karena mungkin gak banyak Pilihan juga gitu Nah gimana nih Supaya membangkitkan Minat mereka gitu Dan juga tangkapannya Bu Devi silahkan Ya sebenarnya Kita tinggal nyontek aja ya Yang baik-baik Dari negara-negara Yang sudah nerapi nih Kenapa misalnya Orangnya lebih milih Untuk naik kendaraan umum Sama kayak Kak Imel Jadi dari kecil Apa namanya Anak tuh udah terbiasa Oh oke loh Naik kendaraan umum Atau naik sepeda ya Nah itu Jadi contoh yang nyata Yang kalau penelitian di Jepang Dan sebagainya Itu membuat mereka Kemudian ngeliat bahwa Ya itu sebagai sesuatu yang Keren aja Biasa-biasa aja Jalan kaki Bukan berarti Anda Miss Queen gitu ya Bukan berarti gak keren gak Gitu nah Lalu kemudian Sebenarnya juga perlu dipikirin Adalah Menunda Mendapatkan lisensi Delay lisensi Jadi dapat Dapat apa namanya SIM Itu memang harus susah banget Dan kalau perlu ditunda Cuman problemnya di Indonesia kan lucu ya Gitu semua aturan itu ada Tapi dilanggar gitu kan Yang kita tahu yang Stang sama badannya Tinggian stangnya aja gitu ya Anak umur 8 tahun 10 tahun Dengan alasan Enggak kok cuman ke warung aja Gak apa-apa gitu kan Itu Itu dilanggar gitu ya Artinya memang perlu ada Tanda kutip Tindakan yang lebih serius Untuk ngerapin hal tersebut Karena sekarang problemnya adalah Memang Di person orang-orang tua Yang kemudian membuat Membangun Cara pandang Bahwa yang terbaik itu Pake kendaraan umum Dengan mencari-cari alasan Bahwa gak aman Apa segala macam Padahal sekarang Kendaraan umum itu jauh Sangat amannya Nyamannya Dan apa namanya Betul-betul Kita itu kayak dipeluk lah ya Semua orang yang ramah Fasilitasnya oke Tadi saya ngobrol sama beliau Untuk teman-teman yang Spesial gitu ya Mereka juga Negara itu udah serius banget Jalannya seperti apa Dan sebagainya Jadi artinya udah Udah aman banget Tapi memang problemnya adalah Dunia itu sudah Dijangkiti virus Amerika Bahwa Yang sukses itu Negara yang sukses itu Dan orang yang sukses itu Harus pake mobil Itu yang jadi problem Ditambah di social media Flexing-flexing dong Shai gitu kan Yang gak buat Kita gak berasa Menjadi manusia digital Sejati Kalau kita gak pamer Nah belum lagi Apa namanya Hutang-hutang Makin gampang ya Shai Pay later loh Ya ampun Pay later tapi 30 tahun Yuh lama ya kan Nah itu memang menjadi Satu-satu tantangan serius Terkait dengan Persoalan persepsi status Ini risetnya udah panjang Dari 2007 2013 Terakhir 2022 Nah persoalan status Kultur Apa namanya Bangga-banggaan Dengan Atribut Apa namanya Kemewahan Yang salah satunya Dengan mobil Itu juga menjadi Satu hal yang membuat Orang males Ditambah tadi Kalau penjelasan Lebih komprehensifnya Tadi udah disampai oleh Kayan Tapi ini yang juga Menjadi tantangan makanya Selebritis kayak Kak Amel Itu penting banget Karena merekalah yang kemudian Sebenarnya Sebagai lokomotif sosial di Indonesia Yang kemudian Mudah-mudahan gerbong sosialnya Juga akan ngikut Yes Nah kita perlu Kak Amel Itu lebih sering Posting-posting juga Di social media Biar ini artis aja naik Bener banget Transportasi publik gitu kan Kalau naik MRT Mesti diem-diem Pake handphone Kan kadang suka gak bawa Suka ditegor Habisnya kalo pake handphone Iya bener Kadang-kadang terlihat Tapi yang pasti Maksudnya gini Kalau saya ngajak temen-temen Untuk lebih Apa ya Untuk lebih Memanage pertama Kalau memang sudah terlanjur Punya kendaraan pribadi Lebih dari satu Ya udah bener-bener Dimanagelah gitu Dalam artian Ini transportasi umum kita Udah bagus banget loh Dan Karena saya juga orangnya Suka traveling kebetulan gitu Saya melihat gimana perkembangan Apa ya Di Jepang Di Korea gitu Mau tinggal dimanapun Akses ke transportasi umum Begitulah gampang Kayak oke First mile Jalan kaki Paling cuma kayak Misalnya 5 menit Udah ketemu station Langsung naik Apa namanya Naik kereta gitu kan Jadi Andai kan Ya one day ya Di Indonesia bisa kayak gitu Karena tadi ngobrol sama bapak-bapak ini kan Saya tinggal dijaga karsa Paling susah memang Yaitu berharap Ada feeder-feeder Yang bisa Nganterin ke main station Gitu loh Karena kayak di tempat aku tinggal Memang Dari rumah Dari komplek Menuju ke main station Untuk naik Busway Itu juga Dari jaga karsa Keragunan kan Lumayan ada Sekilo dua kilo Kebutuhan di rumah nih Gitu loh Jadi ya memang Aduh kalau ada Mungkin feeder kecil Atau apa gitu Yang bisa mengantarkan Atau apa Atau misalnya angkot Yang memang trayeknya Ngelewatin Ya itu Ya lebih mudah aja Gitu Paling itu sih Gitu Tapi jangan lupa Langsung berpindah ke YouTube channel Sonora FM Dan juga YouTube channel BPTJ 151 Karena untuk penanya Nanti kita pilih Ada 16 loh 16 voucher Uang kita bagikan Untuk teman-teman Jadi silahkan Bertanya Jangan lupa Namanya Dan pertanyaannya Kita akan pilih setelah ini Terima kasih Untuk teman-teman Jangan lupa bergabung Di YouTube channel Sonora FM Ya Sekarang kita sudah masuk Di sesi tanya jawab Sudah ada pertanyaan Dari Zoom Dari Zoom Baik Ke Pak Tatan Dari Mbak Siska Vidya Anindita Pak Tatan Rustandi Lengkap kali nih Bagi para penyandang disabilitas Apakah ada kebijakan khusus Saat ingin menggunakan Transportasi umum Di Jakarta Jika sudah ada Kebijakan yang berjalan Bagaimana Cara pemerintah setempat Serta penyedia layanan Untuk memberikan Sosialisasi bagi masyarakat Agar bisa mengutamakan Para penyandang disabilitas Saat menggunakan Transportasi umum Wah calon Dapat hadian nih pertanyaannya Terima kasih Silahkan Pak Tatan Baik Terima kasih Mbak Siska ya Yang bertanya Tentang Prioritas Untuk Penyandang disabilitas Jadi sebenarnya Di angkutan umum Sudah disediakan Dari mulai Tempat duduk Khusus untuk Penyandang disabilitas Yang kedua juga Menuju shelter Itu nanti ada Ada Apa Jalan khusus Untuk disabilitas Jadi Kemajuannya Menurut saya Sudah cukup Memang Betul masukannya Perlu sosialisasi Terhadap Penyandang disabilitas Agar Tidak takut Menggunakan Angkutan umum Dan ini Saya pikir Nanti tugas Tidak hanya tugas Kami di pemerintah Teman-teman juga Yang ada disini Termasuk Influencer Pak Yayat Dan segala macam Menyampaikan bahwa Penyandang disabilitas Bisa naik Angkutan umum Karena bahkan Diberikan prioritas Khusus Untuk Disabilitas Oke Mbak Siska Mudah-mudahan terjawab Kita ke pertanyaan berikutnya Dari Adrian Wijaya Ini sepertinya Pak Tatan lagi Yang punya hajat Bagaimana Peran Dan usaha Pemerintah Dalam hal ini BPTJ dan swasta Untuk bekerjasama Menyediakan Angkutan umum Yang memadai Murah Pelayanan bagus Dan menyerangkan Bagi masyarakat Pengguna transportasi umum Dan juga Untuk mengurangi Kemacatan di jalan-jalan Sejabur Tabek Dan kota besar lainnya Dan juga Untuk mengurangi Polusi udara Apa hambatan Dan bagaimana Solusinya Terima kasih Nanti Pak Yayat Tambahkan Jadi pemerintah Dalam rangka Meninggalkan Angkutan umum Yang ramah lingkungan Sudah mulai di Jakarta Dengan memperkenalkan Bus listrik Jadi Sekarang Bus listrik itu Sudah Dioperasikan Di koridor-koridor Trans Jakarta Kalau Komuter sendiri Sebenarnya sudah Ramah lingkungan Sudah ramah lingkungan Bagaimana supaya Murah Pemerintah memberikan Subsidi Jadi untuk kereta komuter Subsidinya cukup besar Nanti Pak Yayat Bisa bercerita Trans Jakarta juga Subsidinya cukup besar Jadi secara Tidak sadar Sebenarnya Harga yang dibayarkan Oleh masyarakat Adalah Tiket yang sudah Disubsidi Dan bukan tiket Komersial Khusus di biskota Nah ini mungkin Perlu sosialisasi Mengurangi polusi udara Beberapa Fasilitas Sekarang sudah Menggunakan Kendaraan Atau bus listrik Sudah mulai dikembangkan Dan mudah-mudahan Semakin ke depan Penggunaan bus listrik Bisa di Apa Dikembangkan Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat Bahwa sekarang Arah tren ke depan Kendaraan listrik Menjadi Kebutuhan Di masa yang mendatang Silahkan Baik mau ditambahkan Kata kunci yang menarik Gini Subsidi Kalau bisa Apakah dalam bentuk PSU Atau subsidi yang secara langsung Itu menjadi kata kunci Karena itu menolong Sebagian besar Kalau menurut Bank Dunia Harusnya Di data saya itu ada Pengeluaran kita itu Untuk transportasi Harus dibawah 10% Dari pendapatan Ya Jadi kalau misalnya Kita 5 juta Ya minimal 500 ribu lah Tapi kalau sekarang Kondisinya Sudah 30-40% Dari pendapatan kita Kismin terus Artinya apa Subsidi itu Membantu Pemberdayaan Masyarakat Daripada Men-subsidi Bahan bakar umumnya Ya kan Kenapa tidak Subsidi angkutan umumnya Dengan naik kereta api LRT Dan Yang bahan bakar gas Atau bahan bakar listrik Daripada Subsidi bahan bakar ini Coba misalnya Kita berlakukan Harga khusus Bahan bakar DKI Sangat mahal Di atas daerah-daerah lain Karena sebetulnya Punya kemampuan Kenapa harus disamakan Di seluruh negeri Misalnya kan Orang protes Kalau di DKI Tarif bahan bakarnya Lebih mahal Ya khususnya Karena dianggap ini Masih berani gak Orang naik kendaraan pribadi Mikir Plus parkirnya Parkir per 10 menit 50 ribu Nah Parkirnya juga dimahalin lah Itu saat yang di luar negeri sih Wobi murah banget Tapi parkirnya Amsyong Iya Itu tadi Jadi pertanyaan paling menarik adalah Membantu Mensubsidi Dalam konteks ini Membuat orang Menjadi Lebih dihargai Mengapresiasi Karena apa Dengan di bawah 10% Orang bisa saving Bisa lebih sejahtera Sekarang ini Pada umumnya Aduh Kita itu mengeluarkan Biar transportasi Terlalu besar Untuk yang kita dapatkan Sesuatu yang Sebetulnya Mendingan buat biaya skin care ya kan Sekarang satu-satunya Pertarungan Untuk DKI adalah Bagaimana Memberikan garansi Bagi mereka yang komuter Di Bogor Bekasi Tangerang Dan sekitarnya Anda naik Angkutan umum Waktunya lebih cepat Nah ya Misalnya dengan apa saja lah Ada prioritas diberikan Sehingga Secara rasional Orang juga akan berpikir Tarifnya murah Waktunya cepat Mudah Dan sebagainya Tinggal nanti bagaimana Permasalahan-permasalahan Yang ada di sekitar Daerah Jakarta Juga dibantu Oleh pemerintah Daerah setempat Tanpa ada dukungan Dari pemerintah Daerah setempat Sulit Karena terus serang saja Hampir sebagian besar Warga di sekitar Jakarta Itu kerjanya ke Jakarta Sudah gitu berhenti lah ya Memberikan Apa namanya Kenyamanan bagi orang Naik mobil Karena banyak yang naik mobil Itu gak bayar pajak Udah menemenuin jalan Pajak gak bayar Ya kan Baik Kita ke pertanyaan berikutnya Ya kan begitu kan Sama dengan menjawab Pertanyaan tadi Jadi satu-satunya Kepeduliannya itu adalah Pertama satu Bagi pemerintah daerah Jangan terlalu mudah Ijin memberikan Bangunan Atau perumahan Skala besar Kalau tidak ada Akses transportasinya Ya Kalau belum ada Akses transportasi Yang bisa dibangun Jangan kasih izin Karena menderita Yang membelinya Udah rumahnya cicilan Mobilnya cicilan Gajinya juga dicicil Jadi otomatis Ada harus ada sinergi Jadi menurut saya Sekali lagi Kalau bisa Ini kan BPTJ sudah punya BTS Saya apresiasilah BTS Dari BPTJ Buat Kota Bogor Luar biasa Jadi Kerasa perjuangannya Dengan patatan Hari ini masih gratis Tapi BPTJ Bapak bisa sendirian Pendak Parkir Itu tolong dimahalin Jadi biar busnya Itu bisa lewat Iya Sekarang peningkatan jumlah penumpangnya naik Yang paling banyak Sekarang Mak-mak Ada apa sih Mak-mak Masih rajin Sekarang kan Nah itu artinya Mereka mengantar anak Terbangunnya harmoni keluarga Coba bayangkan Dulu Anak itu dititipin ke siapa Tukang ojek Iya Sekarang Mak-mak itu Nganterin anaknya Ke sekolah Ditungguin Karena Bis kita di Bogor Masih gratis Dapat Teramah anak Itu Ya Pak Yaya Tadi yang pertanyaan dari Rizky Pratampo Sudah terjawab juga ya Oke mungkin bisa next Terima kasih Mas Rizky Pratampo Pertanyaan ke Bu Devi dapat pertanyaan juga Dari ITL Trisakti nih Wah bukannya nanyaannya ke Pak Yaya Tid Trisakti Gak apa-apa ya Lintas ke UI Sekarang Najla Azarin Selalu siang Najla mau bertanya Seringkali orang Indonesia Saat ingin keluar Menggunakan kendaraan bermotor Walaupun jaraknya sangat dekat Seperti saat ke warung Nah pertanyaannya bagaimana Cara mengubah pola mindset ini Dan mulai Membiasakan berjalan kaki Agar dapat lebih sehat dan fit Mengingat Dengan meningkatnya angka obesitas Dan juga penggunaan kendaraan Di Indonesia Bu Devi saya bantu ya Hasil penelitian SDTD Tahun 2018 16 atau 29 Orang di Jabodetabek itu Paling jauh Mau jalan 50 meter Orang Indonesia itu dikenal Paling males jalan kaki Mengapa Online-online itu laku Karena Dia door to door Kalau bisa diantar Sampai pintu kamar mandinya Itulah kelebihan online kita itu Membuat orang kita males jalan kaki Jadi naik angkutan umum itu Memang bagian dari budaya Berjalan kaki Kalau penelitian sudah mengatakan 50 meter jarak terjauh Aduh 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 Inilah yang menjadi pertanyaan Susah untuk berubah Nah Tapi sorry Tapi saya mau bilang Gak gitu-gitu juga Karena orang Indonesia ketika di luar Kalau kayak kita nyantri gitu lama di luar Kita pada akhirnya akan ngikutin aturannya Jadi ini persoalan Politik ruang Yang memang perlu diatur oleh negara Pada akhirnya Masyarakat itu akan ngikut aja Nah bicara soal Orang Indonesia itu males Mohon maaf Penelitian di Denmark Di negeri Negara-negara super kaya di utara itu Penggunaan publik transportasi Juga tinggi sekali Padahal Sorry Penggunaan mobil pribadi Juga 90% Padahal publik transportasi Juga udah bagus Jadi Saya sebagai orang Indonesia Merah putih Saya cuma bilang Gak ada urusannya Sama bahwa orang Indonesia itu males Tapi kalau kita diberikan alternatif Kita dipaksa dikepung Dengan berbagai aturan Mobil gak boleh tua-tua banget Gitu ya Kalau mobil tua kayak di Singapura Makin tua berarti menunjukkan dia makin kaya Karena kalau Mobilnya makin tua berarti pajaknya makin mahal Lalu kemudian tadi Parkir mahal Gitu gak ada bantuan Mohon maaf Preman-preman Gitu gak ada Oke di parkiran mahal Tapi akhirnya di pinggir jalan Itu tidak bisa terjadi Saya yakin orang Indonesia itu Justru paling Komplai Paling taat Yang artinya Tinggal kita nunggu aja nih Lokomotif kita Yaitu pemerintah Untuk tegas aja deh Sekarang udah jamannya tegas aja Disiplinin masyarakatnya Wow mantap Baik Kita akan pertanyaan selanjutnya Pertanyaan kelima ini kayaknya ya Pak Yayat lagi nih Dari Muhammad Selamat Yahya Ijin bertanya Pak Yayat Dengan sarana dan prasarana Serta akses transportasi publik Boleh agak dibantu suaranya Dikecilkan teman-teman yang sedang ngobrol disini ya Supaya yang disini lebih dengar Dengan sarana dan prasarana Serta akses transportasi publik di Jakarta saat ini Apakah Jakarta dikatakan sudah siap atau tepat Dalam pemberlakuan ERP Atau jalan berbayar Atau standarnya seperti apa Transportasi publiknya Dalam mendukung kebijakan jalan berbayar Jika nantinya diterapkan Silahkan Begini IRP ini CLBK Cucian lama belum kering Itu lagu lama yang terus diputar 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 Kalau kita ingin IRP yang benar Orang mencontoh Singapura Di Singapura itu ada LTA Land Transportation Authority Dia memiliki jalan Dia memiliki pabrik transport Dia bisa mengatur dalam satu badan BPTC sebetulnya bisa Kalau diberikan kesempatan Apalagi di jalan-jalan nasional Sudah kami uji coba dulu Bu Waktu DKI lama-lama Ini BPTC cobalah di jalan nasional Bisa atau tidak Cuma kembali kepada persoalan status hukum Kemudian orang ribut lagi Ini bayarannya masuk apa Retribusi Pajak Atau apa Itu juga harus jelas Jadi perdanya itu Masih prosesnya masih panjang Jadi kalau belum ada Kepastian-kepastian yang itu Juga ini Belum lagi Baru IRB akan mau dijalankan Demonya sudah banyak Dimana-mana Nanti Jacketnya laku tuh Dibeli Untuk supaya dapat bebas Nah ya kan Nah jadi Ada fenomena sosial Yang sebetulnya Orang kita itu Sebetulnya Paling males Atau paling suka Dua Gratis dan murah Pasti Kang Tapi salah satu hal Yang saya sempat sedih Yang sebenarnya Menunjukkan Yang perlu kita rayakan Betapa Transportasi publik itu keren Kemarin waktu fenomena Cittayam Fashion Week Itu saya kesel banget Salah satu yang sedih Kenapa itu ditutup Padahal itu salah satu Bentuk bagaimana caranya Kemudian membuat Oh Ternyata di jalanan Ternyata naik kendaraan umum Itu asik loh Keren loh Dan itu sayangnya Gak didukung oleh Pemda Nah mudah-mudahan Pemda yang sekarang Itu kemudian bisa lebih support Sehingga Fenomena-fenomena sosial Yang muncul Yang kemudian justru Bisa kita rayakan Sebagai bentuk Upaya merubah budaya Menjadi Lebih ke publik Itu kayaknya Perlu terus-menerus Kita Wah ini kayaknya Pak Yayat sering Satu kereta gak sama Teman-teman dari Cittayam Kan satu jalur Itu Mas Alfred Cittayam juga Dari Cittayam Cittayam fans club Mas Puput Mas Puput Mas Puput Gitu Tapi Pak Yayat Pernah satu kereta Sama mereka Ya udah sering Sering banget Kalau saya gak naik kereta Ke Bogor Dimarahin sama Alfred Oke Baik Kita ke pertanyaan Dari jauh nih Dari kota asal saya Mohamad Faris Apa kabar Dari Magelang Kak Imela Bagi pengguna transportasi umum Seperti Kakak Apa harapan Dari segi Kenyamanan Untuk pejalan kaki Nah ini juga penting Kan kalau dari halte busway Terajakarta Biasanya kita masih harus jalan kaki lagi Kan gitu Ya itu dia tadi kan Kalau ngomongin Ada yang namanya Oke Kayak first mile Sama last mile Jadi kayak menuju ke station Sama setelah dari station Gitu kan Nah Ini kembali lagi Kalau misalnya Harapan Harapan Ya fantasi dari aku Sebagai warga Sini Terutama kalau ngeliat Di Jagakarsa Kembali lagi Memang Jagakarsa tuh Belum pedestrian friendly Banyak banget area Yang kayak Kita tuh emang harus jalan Ya udah di pinggir jalan Tapi itu sebenarnya bukan trotoar gitu Hanya gap Antara tembok rumah orang Sama jalan Cuman ada gap gitu Jadi ya Ya udah jalannya disitu Atau gak di atas Gorong-gorong kali gitu kan Jadi Ya itu sih sebenarnya Masih Berharap untuk lebih Merata lagi Betul Meningkatkan fasilitas Untuk pejalan kaki Karena Jujur Dari Jagakarsa Begitu geser ke ampera Kemang iri Udah bagus kan sekarang Kemang sama ampera Udah bagus banget Pedestrian walknya Kayak Ibaratnya kalau misalnya Aku jalan gitu Turun aja udah di ampera Jalan kaki aja Sampai kemang Liat-liat Atau misalnya mau mampir kemana Karena memang udah nyaman banget Bahkan orang bisa Jogging pagi disitu Gitu kan Bisa lari sore juga Intinya Pedestrian walknya tuh Udah sangat 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 bagus Dan Bahkan untuk Disabilitas juga enak banget Untuk jalan disitu Karena saya sendiri punya Keluarga Tadi kan yang saya sempat cerita Sama patatan juga Bahwa Saudara saya itu Dari usia 21 tahun Sudah mengalami kebutaan Dan dari situ pula Dia sudah mulai naik Transportasi umum Dan dia malah Merasa Lebih enak naik Transportasi umum Karena dia merasa Sudah banyak terbantu Pertama Naik Busway ada yang bantu Lalu jalan di pedestrian walk Sekarang Jakarta kan Udah ada yang kuning-kuning Kalau mungkin banyak yang Jujur teman-teman Banyak yang bertanya Kayak ini apa sih Kuning-kuning jendil-jendil ini Katanya gitu ya Ada Kok gak rata sendiri Gitu kan jalurnya Ya ini buat Yang Teman-teman Tinggal di Bahasa kerennya suburban Berharap Trotornya lebih diperbanyak Untuk pedestrian walk Karena ya Kadang Misalnya untuk nganterin anak ke sekolah Sebetulnya gak perlu sih Naik motor bisa Jalan kaki Cuman karena gak pedestrian friendly Jadi Susah nih Buat nganterin anak Jalan kaki Even if it's only 5 menit 5 menit away Padahal ke sekolah Itu aja sih Tapi kalau ke Ampera Jangan hari ini Sama 2 hari kemarin Di pengadilan negeri Rame banget ya Macet disana Lagi rame Baik Atau hampir ke restoran Padang Disana Kita kayaknya selingin Dengan pertanyaan Dari yang disini ya Biar yang disini Gak ngantuk Yang ada di My 10 Coffee Ada yang mau ditanyakan Gak Baik ke Bu Devi Ke K.I.M.L Oh mau tanya Siap Saya yang kesitu Silahkan Ya Terima kasih Perkenalkan Nama saya Alfred Mewakili Koalisi Pejalan Kaki Tadi sudah dibahas Dari A sampai Z gitu ya Namun Yang masih tertinggal Itulah bagaimana Bicaranya itu First and last mile Kita bicara Mau mengoperasikan Yang nanti adalah LRT Jabodebek Saya melakukan Perjalanan ke beberapa stasiun Yang akan dioperasionalkan Stasiun LRT Jabodebek Itu Pindah modanya itu Untuk satu stasiun Menuju satu stasiun Itu bisa sampai Tiga kali Jadi Waktu tempuh saya Menuju stasiun saja Itu lebih lama Daripada Dari Cibubur Ke Jakartanya Jadi Rasionalnya Nanti saya menggunakan LRT ini Dimana Diluar Angkutan online Kalau angkutan online Kan direct Langsung ya Point to point Tapi Ketika bicara Angkutan pengumpan Menuju Angkutan Besarnya ini Ini banyak sekali Orang Akan enggan Menggunakan ini Ketika bicara Naik online saja Nanti saya akan Biaya saya akan Lebih besar Ketimbang Naik angkutan umumnya Jadi Bagi pengguna Angkutan umum Rasanya tidak Rasional Saya dari Ke Cawang Itu 40 menit Waktu tempuh saya Dari Cawang Sampai kesini 55 menit Naik terus Jakarta Jadi Ketika bicara Kita cerdas Menggunakan Angkutan umum Tapi Waktu kita Tidak rasional Jadi itu yang pertama Yang kedua Bicara Fasilitas Para pejalan kaki Terutama Bagaimana Trotoar itu Jangan dipisahkan Dengan angkutan umum Itu jangan dipisahin Ketika Angkutan umum Dipisahin dengan Pejalan kaki Ibaratnya Kehadapan kotanya Sudah hilang Jadi Disitu sebenarnya Kuncinya Jadi ketika Angkutan umum Diintegrasikan dengan Pejalan kaki Disitulah terlihat Adanya Perhadapan Kota itu Sudah mulai terlihat Karena memang Berjalan kaki Itu tidak bisa Dipisahkan dengan Angkutan umum Itu yang kedua Yang ketiga Adalah Bicara Lemahnya Penegakan hukum Ketika Bicara Piramida perjalanan Yang paling prioritas Pejalan kaki Tapi ketika Di jalan rayanya Realitinya Dia paling lemah Karena memang Tidak punya proteksi Apapun Kalau berantem dengan Para pengendara Dilemparin helm Kalau Berantem dengan Pemobil Paling kunci roda Yang dilemparin Ke pejalan kaki Kan itu rata-rata Seperti itu Yang dialami oleh Para penjalan kaki Terutama Bicara Infrastrukturnya Yang tidak memadai Perempuan yang menggunakan High heels Bagaimana nasibnya Ketika high heelsnya patah Akibat infrastrukturnya Tidak benar Ini juga Harus jadi perhatian kita Kalau bicara Jalan hijau Benar-benar Programnya Mau dilaksanakan Karena Bagaimana Bicara audit Infrastruktur itu Bisa Ramah bagi teman-teman Penyandang disabilitas Jadi Saya kira Paling utama Ketika bicara Angkutan umum Moda besarnya adalah Point to point Tapi Masih terlupakan Kita bicara First and last mile Itu mau pakai apa Atau Menggunakan ojek online Atau Menggunakan kaki Karena selama ini Kaum milenial itu Jarinya yang bergerak Bukan kakinya yang berjalan Jadi itu sih Karena Sesedikit-sedikit online Saya kira Terima kasih Terima kasih Pak Alfredo Dari koalisi Pejalan kaki Wah ini Mantap banget Komentarnya Bersingkat aja ya Pak Kita waktunya mepet Silahkan Pak Baik Terima kasih Pak Alfredo Saya pikir Kita sepakat Bahwa Pejalan kaki itu Bagian dari Moda transportasi Sekarang kalau Bicara moda Transportasi Bis Kereta Dan Lain-lain Tapi Pejalan kaki Itu sebenarnya Berjalan kaki Itu harus Kalau di luar Yang pernah keluar Itu bagian dari Kebijakan membangun Sistem transportasi Saya setuju Bahwa akses Pejalan kaki Sebagaimana Mbak Ima sampaikan Tidak hanya Dibangun di koridor-koridor utama Di daerah kawasan Perumahan juga Harus segera dibangun Jadi fokusnya Tidak hanya Fokus di dalam kota Tetapi di pinggiran Sehingga perlakuan Terhadap Pejalan kaki Lebih bagus Jadi Tadi untuk Menyampaikan bahwa Sebenarnya orang Indonesia Betul tidak malas Tapi kalau dipaksa Dengan fasilitas Yang nyaman Orang Indonesia Juga akan Akan mengikuti Contohnya Dengan dibangun Teras Jakarta Sekarang peradabannya Berbeda Jalan-jalan keluar negeri Mau juga jalan kaki Karena apa? Karena Fasilitasnya Oleh karena itu Memang fasilitas Pejalan kaki Harus segera Menjadi prioritas Tidak di koridor utama Tetapi di pinggiran juga Sehingga nyaman Berjalan Hak Hak eklusif Pejalan kaki juga Harus dipertimbangkan Karena kalau Trotuar Dipakai kaki lima Menggunakan jalan Sehingga haknya Tidak ada Tapi Saya pikir Di Jakarta Sudah beberapa Fasilitas Di jalan cikini Di jalan-jalan Cuma belum menyentuh Ke daerah pinggiran Saya pikir Saya sependapat Bahwa Fasilitas pejalan kaki Harus segera Diprioritaskan juga Terima kasih Baik Kita ke pertanyaan berikutnya Untuk Ibu Devi Dari Hermawan Sudarsono Dari Zoom Sepertinya Gak semuanya Kami bisa Sampaikan pertanyaan Anda Karena waktu kita mepet Tapi nanti Untuk Teman-teman Yang mendapatkan voucher Akan dihubungi Oleh Panitia Jadi jangan khawatir Karena kita bagi-bagi Banyak sekali ya Hadiah Ada uang elektronik Si istilahnya ya Untuk kita Transfer nanti Bu Devi Sebagai akademisi Apakah ada sosialisasi Atau edukasi ini Agar siswa dan mahasiswanya Menggunakan akutan umum Untuk mengatasi kemacetan Pastinya enggak ya Mbak Artinya gini Ada materi khusus Enggak mungkin Itu tidak ada Tapi memang misalnya Kempen-kempen tertentu Tapi itu sifatnya juga Sangat sporadis Nah oleh karenanya Secara singkat Saya cuma mau bilang Bahwa Ketika pemerintah pusat Sudah serius Membangun transportasinya Tantangannya betul sekali Saya sependapat Pemdanya masalah Karena tadi Meningkatkan derajat Dan hard cut Pejalan kaki Itu apa namanya Dimulai sebenarnya Dari pendidikan Pendidikan apa? Ketika belajar Mau ngambil SIM Jadi di luar Itu orang sudah tahu Bahwa kalau saya punya mobil Saya punya privilege Punya mobil Justru saya kastanya Sebenarnya di bawah Pejalan kaki Beda dengan disini Pejalan kaki itu Dianggap kastanya Paling bawah Bahkan atas nama ekonomi Kemudian membiarkan Trotower itu dihuni Dengan Apa namanya Kaki lima Kaki lima Dan sebagainya Akibat Apa namanya Ada kepentingan Yang tanda kutip Katanya masalah ekonomi Padahal Tidak demikian Dan jadi Pertama adalah jelas Dari kecil Anak-anak itu Kalau dibelajar dari luar Kita sudah tahu Yang namanya Dapat license itu Luar biasa tanggung jawabnya Dan disana Bukan hanya Cuma bisa nyetir Tapi juga tahu Siapa yang harus dihormati Lalu yang kedua Parkir harus mahal sekali Jadi mau mobil Harganya cuma 1 juta Tapi ketika parkirnya Mahal sekali Di luar itu Sudah terbukti Orang akhirnya males Pakai mobil Yang ketiga Aturan-aturan main Itu memang Harus sangat ketat Jadi ketika Orang udah gak pakai mobil Makanya Akan sangat mudah Misalnya memastikan Bahwa bus Itu bisa tepat waktu Jadi salah satu Mengurainya yang paling gampang Adalah ayo Kita dorong Parkir Mahalnya bukan main Bukan per jam Tapi per menit Wow Baik Walaupun CLBK Saya dulu waktu sekolah Jalan dari kampus A ke kampus B Itu Satu jam itu Saya hanya Eh 10 km itu Saya hanya butuh satu jam Saking udah biasanya jalan Karena kalau di luar itu Kita biasa jalan Kemana pun jalan Karena taksi mehongnya Bukan main Mahal banget Bus Walaupun saya punya kartu Naik bus Cuman beda Dan disana itu ada perasaan Keren kalau bugar Kalau keringetan Kalau wuh Itu kayaknya seksi banget Dan itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup Wah mantap banget Disini kalau berkeringat Langsung didatangin SPG sales Skincare Kayaknya Anda perlu pakai yang matte Gitu Baik Kita ke pertanyaan terakhir Untuk di zoom ya Nanti kita juga akan menyaksikan Dan nyanyi bersama dengan Ten to five Udah pada Sabar nih Pertanyaan berikutnya Dari Pontianak Wah jauh-jauh Pernanya kita Pak Muhammad Taufik Ijin pertanyaan Tarif akutan umum yang relatif mahal Kemungkinan menjadi indikasi Masyarakat masih menggunakan Transportasi pribadi Bagaimana pendapatnya Pak Yayat mungkin silahkan Begini Sebetulnya udah murah Tergantung komitmen Di beberapa daerah Sebetulnya di Kota Tangerang Pak ya Ini Pontianak Pontianak masih mahal gini Kalau di RKI ada Subsidinya ya Atau besar sekali Nah di Tangerang juga ada Nah di Bogor juga ada Tapi sekarang Kalau di Pontianak Angkutan umumnya Disubsidi atau tidak Tapi Komersial kan Karena memang Kalau pemerintah tidak mampu Ya kita tanya Badan usaha milik daerahnya Bisa juga kolaborasi dengan Damri misalnya kan Atau dengan fasilitas operator lain yang bisa BTS lah Nanti dibantu Sama Kementerian Perhubungan Melalui Dirjen Perhubungan Darat Bagaimana BTS bisa masuk ke Pontianak Nah itu kan salah satu langkahnya Kira-kira begitu Siap Dia belum mengerti BTS by the service Oke Pemerintah membeli Membeli layanannya Siap Mudah-mudahan ada di Pontianak Segera ya Bisa ditutup oleh Pak Tonton mungkin Supaya juga Menjawab Bapak Membelikan closing statementnya Gitu Sebelum kita akhiri Sesi talk show kita Silahkan Baik Sebagai closing statement Bahwa Saya sependapat Membangun Transportasi itu harus mampu Merubah peradaban Yang kedua Angkutan umum Naik angkutan umum Menjadi Gaya hidup Dan membangun Angkutan umum Bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Saja Tetapi juga Para stakeholder Termasuk masyarakat Ya Dan sudah terbukti Dengan adanya layanan Angkutan umum yang baik Masyarakat juga Merasakan bagaimana Disiplin Tata cara Naik angkutan umum Yang modern Modern bukan berarti mahal Tetapi modern berarti terjangkau Jadikanlah naik angkutan umum Menjadi gaya hidup Masyarakat Indonesia Yes Tepuk tangan Untuk semua narasumber saya Yang keren-keren Kece-kece Pada pagi hari ini Terima kasih Pak Tata Nurustandi Selaku Direktur Angkutan BPTJ Kemenhub Pak Yayat Subriatna Nanti kita ketemu on air ya Pak Ya Pengamatan Tata Kota Universitas Teri Sakti Kak Imela Habis ini kita ketemu lagi menyanyi Dan teman saya Host pendampik saya Pada pagi hari Ibu Devi Ramawati Terima kasih Kita berikan tepuk tangan Untuk mereka berempat Silahkan bisa kembali Ke tempat masing-masing Sambil teman-teman Dari Tentu Pem akan setting alat Saya juga mau Menyampaikan pesan nih Untuk teman-teman ya Bentar saya cari contekan Untuk yang Sudah bertanya Oh foto bareng sekarang Pak Oke siap Sambil foto Sambil pengumuman ya Pak Oke Jadi untuk yang sudah bertanya Untuk yang sudah bertanya Nanti akan dihubungi Lamanitia Siapakah yang mendapatkan Uang elektronik ya Kita sambil foto boleh Kasih pembah biar gak mangap Cek cek Kemana dulu nih Sebelah situ kamera yang ditunjuk Oh sini Oke Siap terima kasih Sekali lagi Sekali lagi Pak Itu Pak sekali lagi Pak Sekali lagi Pak Bapak Oh iya Oh sekali lagi Pak foto Pak Terima kasih Pak Agung Makasih Pak Baik Ini yuk Siap terima kasih Pak Mantap Pak saya keren Bapak Ini anaknya yang nyuruh Dikini-gini ya Pak Soalnya kekinian nih Ditarik ke atas Blazernya Oke Teman-teman boleh yuk Setting alat untuk dari Tentu5 Saya ada titipan juga Ya Bagi Teman-teman yang masih ada Di Zoom dan Youtube Jangan lupa follow Instagram BPTJ Ya Yaitu BPTJ151 Dan yang ketinggalan Menyaksikan acara ini Dari awal Bisa langsung ke Youtube channel BPTJ151 Dan tentunya untuk teman-teman Juga nanti bisa Menantikan seluruh kegiatan BPTJ selanjutnya Terus pantengin di Sosial medianya Teman-teman kalau denger Tentu5 Pengennya denger lagu Apa sih Apa I will fly Bu Devi Bu Devi pengen denger lagu Tentu5 yang apa Pengen denger lagunya Tentu5 yang apa You You Do it again Itu lagu pota hati saya loh Belum Kak Imel Ini Bu Devi request you Gimana Oh boleh boleh Aku juga Itu soundtrack patah hatiku kuliah loh Kak Imel Ya baik Lagu patah hati banget Baik Teman-teman setelah ini Kita akan menyaksikan Tentu5 ya Secara akustik Dan untuk yang sudah Menyaksikan melalui Zoom Jangan pergi dulu Karena yang di Zoom Juga bisa Menyimak bersama-sama Menonton bersama-sama Dengan kami Di MyTen Cafe Yang ada di Senayan Park Terima kasih Makanannya enak-enak gak Enak ya Baik Terima kasih loh Ya baik Ya untuk teman-teman Sekali lagi jangan lupa ya Kami tunggu follow Instagram Jangan lupa Instagram Sonora FM juga Sonora FM 92 TikTok juga Radio Sonora FM 92 Kemudian apalagi Twitter Sonora FM 92 Dan dengerin terus ya Sonora FM ya Apalagi jam 5 pagi Di Sonora Pagi bersama dengan saya Jangan lupa juga Kalau lagi di perjalanan Mau di kereta Mau di Transjakarta Ya ketemu Kira-kira ada Informasi lalu lintas yang Bisa dilaporkan gitu ya Foto aja kirim ke Sonora Bisa ke sosmednya juga Atau kalau mau telpon langsung Juga boleh Nanti kita akan on air kan gitu ya Di Sonora FM Baik Sudah aman ini Oke Sebentar lagi Baik Ya jangan lupa Teman-teman Ini di BPTJ Juga akan ada Kegiatan-kegiatan selanjutnya Kegiatan-kegiatan selanjutnya Bisa dinantikan infonya Di Instagram At BPTJ 151 Betul ya Oke mantap Teman-teman BPTJ Suaranya mana sih Nah gitu dong Semangat ya Habis ini kita nyanyi bareng Pokoknya janji teman-teman BPTJ Suaranya paling kenceng ya Karena saya dengar teman-teman BPTJ Sudah request lagu nih Sama Kak E-mail Dari 10 to 5 Baik Sudah bisa Dipanggilkan Sekarang Oke aman Baik langsung saja Kita beri tangan Untuk 10 to 5 Bisa Si 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 Terima kasih. 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 I'm trying, I'm trying Oh, you, I don't know what to say You made me so desperately in love And now you let me down You said you'd never lie again You said this time would be so right But then I find you lying there By her side Oh, you, you turned my whole life so blue Drowning me so only I just can't reach myself again Oh, you successfully tore my heart Now it's only pieces Oh, nothing left but pieces of you You turned my whole life so blue Drowning me so only I just can't reach myself again Oh, you successfully tore my heart Now it's only pieces Yes Oh, nothing left but pieces Yes Of you Ooh, 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 yeah Ooh, 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 yeah Keren sekali Ga unpleasant Ayo menyusup masuk Baik Oh sebelah sini Phnominal Lagu ini lagu abadi Lagu yang tidak akan Terhapuskan oleh waktu Saya harapkan Semua bernyanyi bersama-sama Setuju? Setuju Kita mulai Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday punorma Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Bu Norma Happy birthday to you Laku tiup lilinnya Tiup lilinnya Tiup lilinnya Tiup lilinnya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Terima kasih Ada yang ulang tahun Ada yang kena prank Kan Orma selamat ulang tahun Kena prank ya Terima kasih loh Gimiknya mau ala-ala nyanyi Happy birthday Ya sahabat sonora Kita mau akhiri acaranya sebelum nanti Tentu 5 akan menutup dengan lagu kesayangan kita semua Apa? Apa yang belum dinyanyikan Tentu 5? Ya Baik Saya masih nunggu nama pemenangnya boleh dikirim Ya temen-temen jangan lupa untuk follow instagram At bptj151 Kemudian juga bisa nonton lagi di youtube channel Sonora FM Dan at bptj151 Untuk temen-temen yang di zoom Ini nama pemenangnya Ada Terima kasih Karina HM dari Bekasi Dian Rizky Dian dari Bogor Riki Syaifuddin Ya ini yang dari Zoom Oh ada lagi Yana Setiana Dari Atrisakti Litwina Denny Gumai Dari Tangerang Dan Pak Alfred Pak Alfred dari offline Dari Koalisi Pejalan Kaki Juga mendapatkan hadiah Dan pemenang terbaik Yang mendapatkan 500 ribu rupiah Ada Adrian Wijaya Selamat Baik Terima kasih ya Sahabat Sonora Dan juga semua teman-teman Yang sudah menyaksikan Melalui Youtube Channel Sonora FM Dan juga Youtube Channel BPTJ 151 Jangan lupa di follow Instagram BPTJ Supaya tahu Nanti ada update informasi Event-event apa selanjutnya Selain ini Pastinya ada banyak Jadi pantengin terus Instagram Dari At BPTJ 151 Rara Kalesaran pamit Dari acara Talkshow kita Pada pagi hari ini Kampanye Jalan Hijau Terima kasih kebersamanya Mohon maaf Kalau ada yang salah Kita langsung sambut 10 to 5 Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Semoga semuanya Tetap sehat Dan hari ini terima kasih banyak Sudah mengundang 10 to 5 Kemari Sonora FM Sekali lagi Thank you so much Untuk semua juga yang terlibat di Acara Kampanye Jalan Hijau Pastinya mari kita sukseskan Kampanye Jalan Hijau Kita naik transportasi umum Sama-sama Enjoy our last song Ini semua loku yang berjudul I will fly Oh my oh my oh my You know all the things I've said You know all the things that we have done The things I gave to you If there's a chance for me to say How precious you are in my life And you know that it's true Teman-teman di my pen Come on To be with you is all that I need Cause with you My life seems better And these are all the things Kampanye Jalan Hijau Come on I will fly into your arms And be with you Till the end of time Why are you so far away You know it's very hard for me To get myself close to you Oh yeah Oh yeah You're the reason why I stay You're the one who cannot believe Our love will never end Is it only in my dreams You're the one who cannot see this How could you be so blind To be with you is all that I need Cause with you My life seems brighter And these are all the things I wanna say Come on I will fly into your arms And be with you And be with you Till the end of time Why are you so far away You know it's very hard for me To get myself close to you Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah I wanna get I wanna get I wanna get myself close to you Yeah Sekali lagi kayak kurang semangat nih Semuanya di My 10 Come on Say I'll be with you Who are you Oh and Till the end of time Why are you You know it's very hard for me To get myself close to you Why are you so far away You know it's very hard for me To get myself close to you Oh yeah I wanna get I wanna get I wanna get myself close to you Yeah I wanna get myself Semangat untuk mensukseskan kampanye Jalan Hijau Semangat Semangat Bilang semangat dong semuanya Semangat Semangat Close to you Terima kasih banyak semuanya Terima kasih Kak Imel kita mau bikin video semuanya bareng-bareng Untuk dipasang di Instagram BPTJ Yuk pakai transportasi publik Ya semuanya maju Siapa aja yang maju Teman-teman kemenhub Iya dan juga TTV paling depan ya kak Yuk pakai transportasi publik Oke Oh dari sini Oh ini kameranya udah mengarah ke penonton ya berarti ya Oh jadi mereka dimana Oh disini aja Oh ya Mereka boleh Yuk teman-teman Boleh maju kita bikin video untuk Instagram BPTJ Yuk Maju 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 Yuk cepet yuk cepet yuk Cepet yuk cepet yuk cepet yuk Yuk Kata-katanya yuk pakai transportasi publik ya mas Ya yuk pakai transportasi publik Oke yuk Bu Devi boleh yuk kita bikin Instagram video Bikin konten untuk Instagram BPTJ Yuk pakai transportasi publik Nah Konten Konten Iya Yang depan influencer kan Yuk 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 Aku pandu ya Udah cukup Cukup ya Silahkan pak Oh kurang orang Kurang orang Kurang orang Tambahin lagi yuk siapa yang mau masuk sosial media Oh iya oke Yuk pakai transportasi publik Mungkin biar barengan di kode 1,2,3 gitu kali ya Mungkin ya biar bareng ya Yuk siapa yuk Yuk siapa yang maju maju yuk biar agak penuh Kalimatnya yuk pakai transportasi publik Boleh merapat ke sebelah sini yuk pindah Agak ke sini yang lain iya Oke Sudah cukup? Sudah cukup? Yuk pakai gerakannya gimana pak? Yuk pakai transportasi publik gitu Yuk Saya kan Abang-abang Abang-abang Kalimatnya boleh diulang lagi mungkin Kalimatnya yuk pakai transportasi publik Jadi 1,2,3 Yuk pakai transportasi publik Baik Oke Siap ya Siap ya Saya hitung Kamera yang mana? Kamera yang handphone ya Oh kamera itu ternyata di tengah sana Ya baik Sudah siap kamera? Ini juga rekam Oke Yang mana ini kamera? Kameranya yang HP ya Oke Sudah di record? Sudah 1,2,3 Yuk pakai transportasi publik Yeay Baik Baik Oh satu kali lagi Satu kali lagi Buat cadangan Buat cadangan Buat cadangan Baik Boleh Boleh Salto juga boleh pak Salto pak Oke Yuk Bisa? 1,2,3 Yuk pakai transportasi publik Wuuu Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih kepada pejalan kaki Setiap langkahmu melebarkan nadi sang bumi Izinkan alam ini Selalu menemani untuk menari dengan hari Menyapa mentari yang siap berganti dengan gelapnya sunyi Selamat berjalan kaki